FKPPBI tahun 2021 mengusung tema sinergi, optimisme, dan peran pustakawan Bank Indonesia menghadapi tantangan di era pasca pandemi COVID-19. Sebagai wujud sinergi, pada bulan Oktober 2021, kami telah menyelenggarakan kegiatan internal Cold Fall Paper untuk Pustakawan Bank Indonesia. Paper hasil pustakawan KPW terpilih dipresentasikan pada tanggal 22 sampai dengan 26 November 2021. Acara pada pagi hari ini dihadiri oleh seluruh pustakawan, mola perpustakaan KPW BI dan juga Genbi. Sebelum memasuki acara, para hadirin dipersilahkan untuk memastikan video dalam keadaan on, speaker pada volume yang optimal, dan mikrofon berada dalam kondisi mute. Dan daftar hadir akan kami bagikan melalui chatroom ketika acara berlangsung. Baiklah, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sehingga kegiatan pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bapak-Ibu, sebelum memasuki acara utama. Perkenalkan, saya Syafira dari Perpustakaan KPBI akan memandu acara presentasi paper pustakawan pada hari ini. Sesi asah kreasi pustakawan BI pada pagi hari ini akan menampilkan tiga presenter. Yang pertama ada Mbak Anteng dan Mbak Meila dari KPBI Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Mbak Anteng, Mbak Meila. Halo, pagi Mbak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Semoga nanti lancar presentasinya ya. Amin. Sebelumnya kita akan membacakan profil singkat dari Mbak Anteng. Mbak Anteng Jihanur Rizki, lulusan S1 Perpustakaan Universitas di Penegoro, merupakan pustakawan BI Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018. Penulis lepas di salah satu startup Indonesia, asisten konten writer book reviewer, dan asisten peneliti spesialisasi pada desain penelitian kualitatif. Lalu yang kedua, Mbak Meila Fitriani, lulusan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas di Penegoro, memiliki hobi membaca, bekerja sebagai pustakawan BI Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2013. Pernah bekerja juga sebagai asisten developer pengembangan perpustakaan sekolah mengenai atas. Lalu, itu tadi Jawa Tengah. Selanjutnya kita kenal rasumber kedua, yaitu Mas Mujib Asnawi dari KPW BI, Kediri. Selamat pagi Mas Mujib. Selamat pagi Mbak Tengah. Gimana kabarnya sebelum presentasi deg-degan enggak Mas? Baik Mbak, ini cowok sendiri ya soalnya. Wah, paling ganteng sendiri dong Mas. Iya Mbak. Baik, sebelumnya saya akan bacakan profil singkat dari Mas Mujib. Mas Mujib ini merupakan lulusan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Memiliki pengalaman kerja sebagai pustakawan di perpustakaan UPT Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Lalu juga sebagai pustakawan di perpustakaan JDIH, bagian hukum Satda Pemerintahan Kabupaten Magelang. Aktif di komunitas Slims Kediri Raya sebagai pengurus. Dan editor buku di sebuah penerbit di Kabupaten Magelang. Juga sebagai founder Rumah Baca Mutiara. Dan yang terakhir, Ibu Nurcaya dan Mbak Dwi Apriana dari KPWBI Provinsi Jambi. Selamat pagi Ibu Nurcaya dan Ibu Dwi. Selamat pagi Mbak Syafira. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya akan bacakan profil singkat Ibu Nurcaya dan Mbak Dwi ini. Ibu Nurcaya merupakan lulusan S1 Akutansi Universitas Jambi dan sebagai anggota Pustakawan Bank Indonesia. Lalu yang kedua Ibu Dwi Apriana merupakan lulusan Magister Ilmu Akutansi Universitas Jambi dan merupakan anggota Pustakawan Bank Indonesia serta anggota Pustakawan Provinsi Jambi. Baik. Selesai kita membacakan semua profil singkat presenter kita pada pagi hari ini. Dapat dilihat di layar Bapak Ibu semua. Inilah para presenter kita yang akan sharing tentang ide beserta gagasannya mengenai optimisme peran Pustakawan BI menghadapi tantangan peningkatan peminat baca di airapan pasca pandemi COVID-19. Nah sebelum kita mulai acara, kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Nah foto nantinya akan diambil sebanyak dua kali. Apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Lalu foto yang kedua bisa foto bersama peserta. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Foto akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sebelum mulai acara utama. Izinkan saya menginformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami akan adakan sesi diskusi tanya-jawab pada akhir acara. Bapak Ibu sebelumnya dapat mengumpulkan pertanyaannya terlebih dahulu pada kolom chat atau disampaikan secara langsung dengan raise hand pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Jangan lupa juga untuk menuliskan nama, instansi, dan untuk narasumber siapa, beserta pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita masuk ke acara utama yaitu presentasi paper, waktu untuk presenter memaparkan materinya adalah maksimal 30 menit. Izinkan saya nantinya untuk mengingatkan apabila durasi waktu tersisa tinggal 5 menit. Baiklah, pada kesempatan pertama, presentasi akan disampaikan oleh Mbak Anteng dan Mbak Melia dari KPBI Provinsi Jawa Tengah. Materi presentasi yang akan dibawakan berjudul Strategi Literasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah di era COVID-19. Kepada Mbak Anteng dan Mbak Melia, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Safira. Izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Kelapangan mengembala keladai. Cakep. Bawa undang. Saya ulangi. Kelapangan mengembala keladai. Cakep. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Maila Fitriani dan rekan saya Anteng Jinah Turiski. Kami berdua merupakan pustakawan perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Kami aturkan terima kasih kepada Bank Indonesia Institut, kepada Pak Sidik, Bu Anyes, dan rekan-rekan BIN selainnya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk turut berpartisipasi dalam lomba penulisan paper pengelola perpustakaan Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan paper kami yang berjudul Strategi Literasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di era COVID-19. Ada pun paper kami kali ini terinspirasi dari tantangan yang kami hadapi serta bagaimana strategi ataupun inovasi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Next. Next slide. Pada awal tahun 2020, hampir seluruh dunia dilanda oleh wabah virus COVID-19 yang menyebabkan... Maaf, Mbak Melia. Ada kesalahan. Sebentar lagi. Oh, baik. Maaf. Sudah selesai, Mbak Melia? Ya, terima kasih, Mbak. Pada awal tahun 2020, hampir seluruh dunia dilanda oleh wabah virus COVID-19 yang menyebar dengan sangat cepat. Di Indonesia sendiri, kasus COVID ditemukan pertama kali pada bulan Maret tahun 2020. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia segera membentuk beberapa kebijakan untuk menyegah semakin meluasnya penyebaran virus. Di antaranya seperti membuat tim sadgas penanggulangan COVID, kebijakan school from home untuk siswa, dan work from home untuk para pekerja. Penerapan COVID, eh, penerapan PSBB atau lebih sekarang kita kenal dengan PPKM, dan lainnya. Selain itu, pentingnya gerakan literasi membaca dan menulis di Indonesia juga masih perlu didorong agar mencapai skor atau angka yang optimum. Kondisi ini sebagaimana skor PISA atau Program for International Student Assessment Indonesia yang masih konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat PISA terendah. Kemudian, hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh BPS 2019 merilis data yang menyebutkan hanya sekitar 13,02 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang datang ke perpustakaan, sehingga hal tersebut masih perlu untuk didorong. Keputuan akan perkembangan teknologi terkini juga menuntut perpustakaan BI Jateng untuk beradaptasi terhadap digitalisasi, yang salah satunya dilakukan melalui fasilitas perpustakaan online maupun memperkaya koleksi buku digital. Next. Sejak pemerintah Indonesia menetapkan keputusan pembatasan kegiatan masyarakat pada 17 Maret 2020, perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menutup sementara layanan tatap muka untuk masyarakat umum, dan hanya terbuka khusus untuk pegawai Bank Indonesia. Keputusan tersebut tentu berimbas terhadap penurunan jumlah pengunjung dan peminjaman bahan pustakaan secara signifikan. Selain itu, hampir seluruh kegiatan perpus juga dialihkan secara online, yang sejujurnya memberikan konsekuensi dan menghadirkan tantangan baru dalam mengelola perpustakaan, sehingga diperlukan beberapa langkah strategis transformasi layanan perpus sesuai dengan kondisi yang terjadi, agar dapat memberikan layanan secara prima dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka, baik pemustaka internal maupun eksternal. Seperti yang terlihat di layar, salah satu kegiatan offline perpustakaan sebelumnya yaitu gerobak buku, yaitu membawa bahan bacaan pilihan yang ditata di gerobak buku untuk dipinjamkan kepada para pegawai di setiap lantai gedung kantor perwakilan BI Jawa Tengah. Namun, sejak pandemi COVID, perpus lebih mengarahkan pemustaka untuk membaca melalui aplikasi IB Library dengan rutin mempromosikan Books of the Week atau rekomendasi buku-buku yang sedang menjadi pilihan utama di IB Lib setiap minggunya. Books of the Week ini dikemas dengan membuat desain sambul buku bacaan dan memberikan sedikit deskripsi mengenai inti sari dari buku tersebut. Books of the Week juga dibagikan melalui WhatsApp group pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah serta akun media sosial Instagram Perpustakaan. Tujuannya agar dapat menjangkau pemustaka lebih luas dan meningkatkan literasi pemustaka di masa pandemi dengan tetap membaca koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan BI Jawa Tengah. Sementara untuk apresiasi Reader of the Month yang sebelumnya dihitung dari peminjaman buku fisik berubah menjadi peminjaman e-book di aplikasi IB Lib. Selanjutnya adalah contoh kegiatan online bedah buku dan talk show yang dilakukan sejak pemberlakuan kebijakan penutupan sementara perpustakaan. Talk show kami yang pertama digelar secara online pada tanggal 28 Juli 2020 bersama psikolog Analisa Widya Ningrum dengan tema strategi untuk meningkatkan produktivitas di era new normal. Kami juga mengadakan bedah buku secara online dengan mengundang penulis Claudia Kaunang seorang penulis buku yang berjudul Traveling is Possible. Ada pun peserta dari kedua kegiatan tersebut terdiri dari pegawai Bank Indonesia, pustakawan, mahasiswa, genbi, dan masyarakat umum. Acara diselenggarakan melalui kanal Zoom KPW BI Jatang. Pada bulan Desember tahun 2020, Perpus juga berkolaborasi dengan BINS dalam menyelenggarakan FKPP BI yang diadiri oleh sekitar 8 laktusan peserta melalui kanal Zoom. Pada bulan Februari 2021, perpustakaan juga mengadakan kegiatan capacity building pustakawan dengan para pengelola BI Corner dan pustakawan dari perpustakaan yang bekerja sama dengan perpustakaan kami. Waktu itu, pesertanya kurang lebih ada 479 peserta. Capacity building ini sebenarnya merupakan pertemuan rutin tahunan yang dilakukan untuk mempererat kerjasama antar perpustakaan, diskusi mengenai pengerkembangan kerjasama perpustakaan ke depannya dan memonitor pengelolaan BI Corner. Kemudian di bulan Juli 2021, kami juga mengadakan festival library bekerja sama dengan Genby Semarang, mengundang Jonathan N sebagai narasumber talkshow dan Alfie Syahrin sebagai narasumber bedah buku. Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online ini dapat dijadikan sebagai salah satu parameter jumlah kunjungan pengustaka ke perpustakaan secara virtual. Next slide. Selanjutnya adalah beberapa strategi inovasi oleh perpustakaan. Yang pertama ada pameran virtual. Sebelum pandemi, perpustakaan kami rutin mengikuti pameran perpustakaan yang dilakukan oleh kantor perwakilan ataupun bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Pada tahun 2021 ini, kami mengikuti pameran virtual perpustakaan yang diadakan oleh perpustakaan Kota Semarang. Kemudian ada challenge atau kuis yang rutin kami ikuti yang diadakan oleh perpustakaan kantor pusat. Di layar ini adalah cuplikan dari lomba video New Lifestyle di perpustakaan yang diadakan oleh kantor pusat. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan juara di lomba tersebut. Lalu inovasi selanjutnya adalah podcast pustakawan yang sebenarnya merupakan challenge dari perpustakaan kantor pusat yang sekarang menjadi program rutin perpustakaan Bank Indonesia Jawa Tengah. Next. Pada mulanya perpustakaan BI Jawa Tengah membuka layanan baca di tempat dan layanan sirkulasi pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul setengah 8 pagi sampai setengah 5 sore. Namun dengan adanya kebijakan penutupan perpustakaan Jawa Tengah kegiatan membaca dan sirkulasi buku dialihkan secara online. Dengan demikian perpustakaan digital BI atau yang dikenal dengan nama IWI Library menjadi solusi layanan baca online. IWI Library sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2017 oleh kantor pusat Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 secara resmi perpustakaan BI Jateng memiliki ruang tersendiri dalam mengakses dan memberikan layanan kepada pemustaka melalui IWI Library. IWI Library dapat diakses melalui desktop dan dapat diunduh juga secara gratis di App Store untuk pengguna smartphone. iBilib memudahkan pemustaka untuk meminjam koleksi-koleksi e-book dengan mendaftar akun pengguna iBilib. Saat ini koleksi iBilib yang dimiliki oleh purpose BI Jateng di tahun 2021 ini berjumlah sebanyak 750 eksemplar naik sebanyak 43,13% dari tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah peminjaman mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020. Dari 498 eksemplar peminjaman naik menjadi 2,665 eksemplar peminjaman atau naik sekitar 435%. kenaikan peminjaman ini tidak lepas dari perpustakaan Bank Indonesia Jateng yang giat mempromosikan iBilib melalui berbagai media dan menambah jumlah koleksi iBilib. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya Saudari Antak. Makasih Mbak Meila. Mohon izin Bapak Ibu untuk melengkapi presentasi sebelumnya. Bisa next slide Mbak? Oke. Jadi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya strategi literasi KPWI Jateng mencakup pameran virtual video podcast dan Instagram. Untuk strategi dalam bervideo sendiri itu perpustakaan KPWI Jateng secara aktif ikut mengkampanyekan new lifestyle perpustakaan khususnya di perpustakaan KPWI Jateng dengan mengikuti kegiatan video challenge yang diadakan oleh perpustakaan KP. Video ini berisi kegiatan serta tata cara memasuki perpustakaan Jateng dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada video tersebut memperlihatkan hal-hal apa saja yang perlu dipatuhi saat berkunjung terkait dengan penerapan 3M mencuci tangan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh kalau tidak salah. Seperti yang ditampilkan dalam video bahwa pengunjung wajib menggunakan masker kemudian melakukan pengecekan suhu badan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di perpustakaan serta mengisi buku tamu dengan menggunakan scan barcode kedatangan. Dalam video itu juga dijelaskan pula mengenai pembatasan jumlah pemustaka yang berkunjung serta memberikan tanda X-Sign pada meja baca agar tidak menimbulkan gerombolan pengunjung. Pada tahun 2021 ini perpustakaan KPW Jateng mengikuti kegiatan video TikTok Challenge dan itu kegiatan diadakan oleh BMPD Jawa Tengah video ini berisi tentang penggunaan kris pada video tersebut dijelaskan mengenai keunggulan serta manfaat penggunakan kris sebagai alat transaksi masa kini seperti yang kita tahu semua bahwa kris merupakan salah satu bagian dari sistem pembayaran yang dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia dengan membuat TikTok Challenge BMPD itu bisa dikatakan kita turut andil dalam menyebarkan kebijakan dan mendukung tugas Bank Indonesia mungkin bisa next slide selanjutnya kita melakukan kegiatan podcast podcast ini aktif kami buat pada tahun 2021 ini kegiatan podcast pertama kali kita mengundang ketua Genpi Semarang dan manajer dari Humas KPW Jatang sebagai narasumber podcast pertama ini membahas segala hal mengenai beasiswa Genpi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi sejawa tengah untuk podcast kedua ini membahas cinta bangga dan paham rupiah bersama dengan salah satu bagai Bank Indonesia KPW Jatang podcast ini membahas mengenai pentingnya memiliki rasa cinta bangga dan paham terhadap rupiah yang digunakan oleh warga negara Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah sebenarnya untuk strategi literasi video dan podcast pertama kali muncul sebagai bagian dari kegiatan perpustakaan sejak pandemi COVID-19 ini dan merupakan bisa dibilang inovasi challenge namun begitu perpustakaan KPW Jatang membuat kegiatan tersebut sebagai undeader rutin yang akan dilakukan mengingat penyebaran video dan podcast dapat menjangkau masyarakat lebih luas next slide mbak untuk Instagram strategi yang kita gunakan adalah menggunakan media sosial dan kami secara aktif membalas pesan email terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemustaka dan berjejaring melalui Instagram secara aktif kemudian bisa dilihat kami mengadakan kegiatan book review competition di samping kita mendorong pemustaka untuk membaca kami juga mendorong pemustaka untuk menulis dengan mengadakan lomba resensi dan juga mengadakan kegiatan giveaway pantun kami mengadakan kuis Instagram itu secara rutin untuk diikuti oleh para follower Instagram Purpose BI Jateng kuis Instagram ini bersifat edukatif dan rekreatif biasanya mengusung tema kebang sentralan dan tema-tema umum contohnya untuk tema-tema umum itu seperti saat kita memperingati hari pahlawan jadi pertanyaan-pertanyaannya kami mix antara tema kebang sentralan dan tentang kepahlawanan itu sendiri dengan menggunakan Instagram ini diharapkan dapat menjangkau semua pemustaka dan menjawab pertanyaan pemustaka secara real time di waktu jam operasional perpustakaan KPW Jateng ini next slide mbak untuk pameran virtual ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya strategi selanjutnya itu menggelar pameran virtual pameran perpustakaan biasanya dilakukan bersama dengan fungsi pengembangan UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan atau tempat wisata namun pada tahun 2020 perpustakaan KPW Jateng bersinergi dengan fungsi pengembangan UMKM menggelar kegiatan literasi dan peningkatan kapasitas untuk UMKM secara virtual dengan nama Sinoman lalu di tahun yang sama sebagai rangkaian kegiatan perpustakaan KPW Jateng kembali berkolaborasi dengan fungsi pengembangan UMKM menyelenggarakan pameran karya kreatif Indonesia atau KKI dengan memanfaatkan lobby perpustakaan sebagai lokasi showcasing pameran fisik KKI seri 1 yang menampilkan produk-produk unggulan UMKM sejawa tengah lalu di tahun 2021 ini perpustakaan KPW Jateng berkolaborasi dengan dinas asib dan perpustakaan kota Sermarang serta perpustakaan-perpustakaan lain sejawa tengah menggelar festival literasi virtual 2021 dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76 pada festival library virtual ini perpustakaan KPW Jateng menampilkan video profil dan jingle perpustakaan Bank Indonesia IP Library serta Instagram perpustakaan KPW Bank Jateng pameran perpustakaan merupakan salah satu ajang promosi yang selalu diselenggarakan oleh perpustakaan KPW Jateng satu tahun sekali pameran perpustakaan ini adalah salah satu cara yang efektif menjangkau masyarakat Jawa Tengah untuk memperkenalkan perpustakaan Jateng sebagai salah satu pusat kajian ekonomi monotor dan perbankan next slide mbak ini salah satu dokumentasi kegiatan webinar yang tadi sudah dijelaskan sama mbak Mela next slide lagi mbak nah ini tadi juga kegiatan webinar dan capacity building dan ini kegiatan yang kami selenggarakan di tahun 2021 kemarin itu next slide mbak jadi dari pemaparan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa perpustakaan BI Jateng selalu mendorong optimalisasi fasilitas perpustakaan di tengah pandemi melalui beberapa strategi yang terbukti inovatif dan efektif khususnya dalam meningkatkan engagement pemustaka terhadap fasilitas perpustakaan KPBI Jateng penguatan koleksi digital serta pelaksanaan kuis di sosial media menjadi salah satu strategi Jitu dalam menjaga flow pengelolaan perpustakaan di era COVID-19 tentunya di era industri 4.0 ini seperti yang telah dioreikan perpustakaan BI Jateng menerapkan langkah strategis dalam memberikan layanan pemustaka di era pandemi seperti tadi yang sudah dijelaskan ada penyediaan iBrillab release sebagai platform perpustakaan digital yang dapat digunakan untuk meminjam dan mengembalikan e-book secara online kemudian rutin mengadakan books of the week kemudian kita bagikan melalui WAG pegawai dan akun Instagram perpustakaan kemudian memberikan apresiasi kepada pemustaka yang aktif meminjam e-book dari iBlurery menggelar acara webinar perpustakaan kemudian melaksanakan pameran perpustakaan secara virtual mengikuti kegiatan video challenge dan mengikuti TikTok challenge kemudian membuat podcast pustakawan dengan mengundang narasumber dan membahas topik yang menarik dan yang terakhir kami selalu aktif dalam persosial media dan berjejaring khususnya menggunakan Instagram ada pun seluruh rangkaian pemaparan yang telah disampaikan menengah strategi literasi perpustakaan KPU Jateng selama COVID menunjukkan bahwa perpustakaan secara proaktif telah menjalankan kegiatan serta layanan yang berbasis online agar dapat selalu terhubung dengan pemustaka sehingga kebutuhan informasi para pemustaka tetap dapat terpenuhi adanya kebijakan penutupan perpustakaan untuk umum menjadikan perpustakaan lebih aktif memberikan layanan kepada masyarakat salah satunya dengan strategi transformasi layanan tetap muka menjadi layanan yang berbasis online tentunya jumlah perbaikan juga dilakukan untuk meningkatkan layanan perpustakaan secara digital interaksi dengan pemustaka melalui medsos juga semakin aktif dan intensif untuk tetap meningkatkan minat pemustaka terhadap KPBI Jateng pandemi COVID ini tidak menjadikan alasan bagi pustakaan untuk tidak mendistribusikan dan memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan terima kasih tadi dibuka dengan pantun sekarang saya tutup dengan pantun juga naik dilman pergi ke kota jangan lupa membeli album 4 demikian presentasi kita semoga bisa saya kembalikan lagi ke moderator silahkan Mbak Safira baik terima kasih Mbak Anteng Mbak Melia atas pemaparan materinya saya belum siapin pantun berarti pantun saya berikutnya kita lanjut saja ke presenter kedua ada Mas Mujib Asnawi Mas Mujib bagaimana sudah siap Mas? siap Mbak Mas Mujib akan membawakan materi presentasi berjudul strategi meningkatkan minat baca melalui pengembangan library cafe di perpustakaan Bank Indonesia Kediri kepada Mas Mujib kami persilahkan Baik Mbak Safira terima kasih kalau tadi sudah pada pakai pantun ya kayaknya kurang kalau saya nggak pakai pantun Mbak ini saya ada sedikit pantun untuk teman-teman semua boleh Mbak Safira? boleh Mas yang banyak juga nggak apa-apa iya Pak jalan-jalan ke Jawa Timur jangan lupa mampir ke Kediri apa kabar sobat dan sedulur Assalamualaikum peserta forum FK PPBI Waalaikumsalam Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera bagi kita semuanya yang terhormat kepada Bapak Sidiq Ibu Anyes dan rekan-rekan Pustakawan Bank Indonesia yang sangat luar biasa baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan di seluruh Indonesia beserta forum komunikasi dan pengembangan Pustakawan Bank Indonesia yang berbahagia semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa produktif walaupun di masa pandemi ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing paper kami dari Perpustakaan Bank Indonesia Kediri dan izinkan selama 30 menit ke depan untuk berbagi kreasi dari paper kami yang berjudul Strategi meningkatkan minat baca melalui pengembangan library cafe di Perpustakaan Bank Indonesia Kediri jadi poin pokok kita kali ini yaitu tentang minat baca dan pengembangan library dari paper yang akan kita kabarkan ini diharapkan dapat diketahui seberapa sih tingkat minat baca dan bagaimana pengembangan library cafe ini next book baik sebelum kita jauh ke pokok obasan saya ingin tahu teman-teman di sini berapa banyak sekiranya buku yang dibaca pada satu tahun terakhir ini mungkin bisa dibantu untuk ditulis di kolom chat bapak ibu seberapa sih sebenarnya buku yang dibaca agar nanti kita tahu seberapa tingkat minat baca Indonesia walaupun di sekup kecil teman-teman perstakawan di sini enam bu dari bu anteng ada lima enam tujuh baik sekali teman-teman ada sepuluh baik terima kasih teman-teman mas rinaldi sepuluh mantap sekali baik dari sini kita tahu bahwasannya tidak ada yang tidak membaca buku minat bacanya cukup tinggi ada yang sampai sepuluh setahun next baik seringkali kita mendengar sebuah statement atau infografis yang menjelaskan kalau minat baca orang Indonesia sangat rendah dan rekan-rekan pustakawan di sini yang mungkin salah satu orang yang percaya kalau setelah mendengar statement atau melihat infografis ini bahkan saya sendiri juga percaya pada waktu itu dan mari kita coba verifikasi kebenerannya apakah benar Indonesia ada di beringkat 60 berdasarkan data dari Mos Literate National in the World studi untuk mencari tahu seberapa tinggi minat baca negara-negara dunia yang dilakukan oleh Central Connected State University pada tahun 2016 bulan Maret memang negara kita dinyatakan menuduki peringkat ke 60 dari 61 negara soal minat baca dalam studi tersebut Indonesia persis berada di bawah negara Thailand yang berada di urutan ke 59 dan di atas negara Goswana yang ada di urutan 61 dan yang paling tinggi minat bacanya yaitu pada di negara Finlandia atau negara yang paling bahagia dan pernah dinopatkan sebagai negara terbaik di dunia tapi kita tunggu dari mana CCSU ini bisa sampai pada kesimpulan seperti itu bagaimana metode yang mereka dapatkan untuk mendapatkan data-datanya mari kita simak kita ulas satu persatu di slide berikutnya next benarkah minat baca Indonesia itu rendah menurut data tersebut diketahui bahwasannya ada beberapa kriteria yang mereka pakai untuk mencari tahu seberapa tinggi atau rendahnya tingkat minat baca negara-negara di dunia di antaranya adalah ada beberapa indikator yaitu yang pertama perpustakaan atau kunjungan yang kedua peredaran surat kabar pemerataan pendidikan dan ketersediaan komputer nah mari kita bahas dari salah satu indikator yaitu kunjungan perpustakaan jadi CCSU ini mendata seberapa sering sebuah perpustakaan digunjungi oleh masyarakat suatu negara untuk pada akhirnya dirilis data tingkat minat baca tersebut memang kalau kita lihat di Indonesia tidak banyak masyarakat yang mau berkunjung ke perpustakaan untuk segera membaca berdasarkan data dari Jakarta Open Data pengunjung perpustakaan umum daerah Jakarta tidak sampai 500 ribu pengunjung pertahunnya padahal penduduk Jakarta ada kurang lebih 10 juta lebih orang 10 juta jumlah itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan pengunjung perpustakaan nasional Singapura berdasarkan data dari situs web national library of Singapura kunjungannya mencapai 26 juta pengunjung pada tahun 2017 melihat data di atas membaca buku bukan seolah jadi budaya kita dari data di atas namun sedikitnya jumlah pengunjung keperpustakaan ini sebenarnya tidak bisa jadi tolak ukur untuk tingkat menat baca coba kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah keperpustakaan karena akses persertaannya sangat jauh dari rumahnya atau bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah keperpustakaan karena mereka memilih untuk membeli buku di tuku buku atau bagaimana dengan pegawai-pegawai di satger saudara teman-teman yang tidak keperpustakaan tapi mereka suka membaca dengan gadget atau dengan buku mereka yang dibeli sendiri dan tingkat kunjungan masa kita perpustakaan yang tidak bisa bilang tinggi itu Indonesia dibilang memiliki inat baca yang rendah padahal kalau kita lebih dalam ternyata kultur membaca di Indonesia itu sangat unik berkunjung ke perpustakaan bukan sebuah budaya utama budaya kita adalah lebih suka berkunjung ke toko buku untuk membeli buku bacaan yang mau kita baca untuk teman-teman yang sering pergi ke toko buku atau ke acara-acara bazar buku pasti selalu ngantri dan selalu penuh pembeli fenomena ini jadi muncul karena toko buku mungkin lebih dekat dan mudah dijangkau dari perpustakaan menurut data Tirto ID jumlah kunjungan bazar buku Big Bad Wolf tahun 2018 mencapai 750 ribu orang dalam penyelenggaraannya tingkat 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 terbaca buku orang Indonesia harusnya bisa lihat dari kultur yang unik bukan lagi dari tinggi seberapa tinggi kunjungan keperpustakaannya semakin ramainya jumlah pengunjung toko buku artinya minat baca masyarakat kita untuk menyatap buku tidak bisa dibilang rendah poinnya adalah dari kriteria yang perpustakaan saja ini kunjungannya rasanya cukup untuk menunjukkan bahwa metode penelitian CCSU ini masih sangat terbuka untuk dikritik CCSU tampaknya masih mengabaikan bagaimana perbedaan kultur sosial masing-masing negara yang ditelitinya baik menurut laporan The Digital Reader 2020 minat baca masyarakat dari berbagai negara meningkat selama pandemi COVID-19 berlangsung dari 22 negara yang disurvey masyarakat India paling banyak yang menghabiskan waktu untuk membaca dalam waktu sepekan masyarakat India menghabiskan hampir 11 jam untuk membaca masyarakat Thailand juga menghabiskan waktu untuk membaca buku sebanyak 9 jam 25 menit sedangkan Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya membaca selama 6 jam dalam sepekan perubahan itu terjadi karena pola kehidupan baru dalam masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 selanjutnya next ditambah lagi menurut sebelumnya ditambah lagi menurut informasi dari Republika Duto ID Perbus Nas punya program peminjaman buku secara daring atau yang kita sebut sebagai ipus nas ternyata juga cukup dinanti masyarakat satu buku elektronik bahkan bisa mempunyai jumlah hantrian peminjaman hingga 500 orang hal ini cukup untuk menunjukkan kalau orang Indonesia memiliki budaya baca yang tinggi tapi mungkin lagi mager keberpustakaan begitu juga dari sambutan Bapak Solikin Ehem Jumro juga memaparkan bahasanya member dari IP Library juga meningkat 4 kali lipat dari sebelumnya menurut data yang di layar Bapak Ibu ini antarian e-book IP Library ada yang sampai 369 ini data kami dapatkan dari dashboard Aksaramaya update pada 29 Oktober 2021 disitu ada paling tinggi dengan judul filosofi teras disusul dengan beberapa judul lainnya yaitu salah satunya ada karang dari terilye yaitu komet dan juga bintang matahari hujan koros dan batu zar next dari tadi kita sudah membahas bagaimana tentang minat baca yang sebenarnya tinggi Bapak Ibu sekarang kita membahas tentang perpustakaan bagaimana kita ketahui bahwasannya perpustakaan memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi pendidikan fungsi penelitian fungsi penelitian dan informasi dan juga rekreasi hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 43 tahun 2007 dari 5 fungsi tersebut fungsi yang saya garis besar itu termasuk fungsi rekreasi mungkin belum begitu familiar serta terkesan aneh bagi sebagian halayat umum atau masyarakat dan fungsi tersebut oleh sebagian perpustakaan masih terabaikan secara umum perpustakaan memang bukan tempat rekreasi atau untuk bersenang-senang perpustakaan identik dengan tempat belajar atau pendidikan non-formal dengan sistem yang kaku hening dan prosedural selain itu image yang terlanjur melekat pada masyarakat kita bahwa perpustakaan adalah sebagai ruang atau saran keilmuan yang serius dan berat hal itu memang terasa sekali apabila kita berkunjung ke perpustakaan sekolah perpustakaan 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 umum apalagi perpustakaan perguruan tinggi yang sangat terasa sekali suasana akademisnya secara harfiah rekreasi tersebut merupakan kegiatan ringan bebas menghibur bersenang-senang sedangkan tujuan rekreasi adalah seperti menghilangkan stres kepenatan kejenuhan dan rutin tersidupan sehari-hari menawarkan perpustakaan menjadi tujuan rekreasi sebenarnya perlu keberanian tersendiri karena di sini perpustakaan dituntut untuk aktif kreatif inovatif sehingga menjadikan perpustakaan menjadi lebih menyenangkan untuk dikunjungi kemudian bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai sarana rekreasi itu sendiri next mbak baik ini merupakan library cafe yang di perpustakaan Bank Indonesia Kediri sebenarnya ada ruangan khusus untuk rekreasi di situ ada minibar yang bisa digunakan untuk membuat kopi para pegawai ada juga sofa ada juga koleksi buku kids corner dan juga ada ratalak band yang bisa dimainkan untuk bermusik namun kendala kami adalah ruang minibar ini atau ruang cafe ini masih terpisah dengan ruang utama perpustakaan jadi ini merupakan ide atau inovasi dari kami gagasan dari kami kedepannya yang ada di minibar ruang rekreasi ini bisa di adapsi di ruang perpustakaan ruang utama Bank Indonesia ini sehingga bisa membuat lebih menyenangkan untuk dikunjungi dan bisa membuat lebih nyaman untuk dikunjungi baik Laik Fari Cafe yang merupakan perpustakaan yang menggabungkan desain antara perpustakaan dengan cafe dengan tak mengedapankan tujuan dan peranan perpustakaan tujuan pengembangan perpustakaan cafe ini adalah untuk dapat memberikan kesan baru pada perpustakaan berupaya tempat yang nyaman menyenangkan sehingga dapat menarik masyarakat untuk berkunjung lanjut baik untuk kegiatan library cafe ini sendiri nantinya ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan diantara yaitu literasi informasi dan talk show baik itu sharing session bisa podcast atau beda buku bisa juga untuk tempat berkomunik komunitas baik untuk kopdar atau kopidara baik itu pengembangan komunitas baik itu dari komunitas yang dalam bidangnya sama seperti komunitas perpustakaan namun ada yang perpustakaan sekolah ada perpustakaan berpustakaan tinggi mungkin bisa dijadikan tempat referensi untuk tempat berkunjung ke library cafe ini kemudian library cafe juga bisa ditetikkan sebagai pelatihan tempat pelatihan untuk aplikasi perpustakaan untuk pengolahan bahan pustaka untuk pelatihan untuk menulis untuk pelatihan videografi di kegiatan library cafe ini juga bisa untuk dikembangkan pemberdayaan UMKM karena di wilayah PI Kediri ini banyak sekali produk UMKM yang berupa kopi jadi selain untuk pelatihan pemberdayaan kopi sekaligus nanti produk produk UMKM bisa ditampilkan dalam library cafe ini dan juga bisa untuk dikonsumsi dinikmati untuk pengunjung library cafe ini next untuk karakteristik pengunjung pada saat ini perpustakaan Bank Indonesia Kediri dari data yang kami dapat sebelum PPKM bulan Juli 2021 karena setelah bulan Juli kita tutup karena level 3 itu Bapak Ibu sehingga data yang kita dapat paling banyak yang datang ke perpustakaan adalah untuk rekreasi sebanyak 50% sedangkan selanjutnya adalah 45% untuk membaca buku dan yang 5% seperti hobi seperti bermain musik karena tidak selalu tiap hari dari data ini kita dapatkan sebenarnya minat baca untuk keperpustakaan sangat tinggi sebanyak 45% sedangkan yang paling banyak sebenarnya rekreasi Bapak Ibu next untuk layanan pandemi di perpustakaan Banyasa Kediri saat ini yaitu yang sudah terlaksana dari mulai bulan Maret yaitu literasi keuangan disitu kita meng-share tentang bagaimana mekanisme atau berita yang sedang viral di Indonesia seperti pada waktu itu ada uang UPK 75 yang tidak bisa infonya tidak bisa dilakukan untuk pembayaran jadi dari kami pustakawan mengusulkan untuk mempost pada story sebuah edukasi bahwasannya UPK 75 ini bisa loh untuk dilakukan untuk pembayaran jadi sebagai edukasi bahwasannya daripada nanti kita apa ya karena ini ada beberapa DM yang masuk di Instagram menanyakan bahwasannya UPK 75 ini bisa gak sih untuk penukaran agar kita membuat postingan agar sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selanjutnya promosi permustakaan kebetulan kita sekarang lagi mau penambahan koleksi e-book iBlibrary karena koleksi kita masih belum ada sama sekali jadi untuk mengisi apa koleksi ini kita membutuhkan alat seleksi bapak ibu alat seleksi ini kita ambilkan dari salah satunya dari pemustaka dari pegawai bank Indonesia dari usulan ini nanti kita dapatkan data-data buku-buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dari form ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam alat bantu seleksi yang menurut akreditasi perpustakaan indikator salah satunya adalah masukan dari pemustaka sehingga ketika buku-buku di iBlibrary ini sudah ada di aplikasi pegawai juga bisa menikmati sesuai dengan buku yang dibutuhkan selanjutnya untuk absensi pengunjung kita sudah melakukan digitalisasi dengan scan QR barcode disitu kita bisa melakukan absensi dan juga melakukan peminjaman koleksi dengan tertera nomor perpustakaan yang bisa digunakan untuk pesan buku misalkan mas saya butuh buku tentang psikologi misalkan jadi bisa langsung WA ke nomor yang tertera di barcode ini kemudian dari perpustakaan akan mengantarkan buku yang dibesannya next nah ini layanan pesan antar koleksi perpustakaan yang sudah kita laksanakan terutama untuk tenaga PAM yang mungkin tidak bisa ke perpustakaan karena harus stand B di lokasi hanya kita menerapkan pesan antar koleksi perpustakaan buku yang dibutuhkan bisa kita antar sesuai dengan kebutuhan perpustakanya di library ini juga dapat menyalurkan lebih bermusik karena di ruang rekreasi juga tersedia alat lengkap untuk bermain band untuk menyalurkan hobi para pegawai jadi ketika waktu sudah senggang tidak ada pekerjaan atau sudah pulang kerja tempat ini bisa digunakan untuk menyalurkan hobi bermusik next nah sebagai apresiasi kepada yang telah mengisi usulan ebook kami memberikan reward kepada pengisi usul ebook kita memberikan souvenir kepada para pegawai yang sudah berpartisipasi sebagai ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam pengisian ebook ID ebook sedangkan yang di sebelah kanan ada edukasi kebang sentralan kebetulan kemarin ada program dari kehumasan menjadi guru tamu di SMK Negeri 2 Kota Kediri kebetulan kami dari perpustakaan mendampingi beliau dan dari sekolah memberikan kesempatan kepada perpustakaan untuk mempromosikan perpustakaannya jadi ketika adik-adik dari SMA ini ketika perpustakaan sudah dibuka bisa datang keperpustakaan bisa menikmati koleksinya dan bisa mengetahui syarat-syaratnya dengan seperti ini promosi perpustakaan bisa berjalan next terima kasih teman-teman mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas paparan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih mas Uji atas paparannya ingin mengingatkan kepada peserta apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan langsung pada kolom chat dengan format nama asal instansi untuk narasumber siapa dan pertanyaannya saya lihat belum ada yang ngecat pertanyaan boleh dari sekarang lalu selanjutnya kita ke KPWBI Provinsi Jambi kepada Ibu Nur Cahaya dan Ibu Dwi akan membawakan materi berjudul Optimisme dan Peran Pustakawan Bank Indonesia menghadapi tantangan peningkatan minat baca di era pasca pandemi COVID-19 kepada Ibu Nur Cahaya dan Ibu Dwi kami persilahkan baik suara saya sudah masuk terima kasih selamat pagi yang terhormat Pak Sidik dan Bu Anyes dari BINS Bapak Ibu dari BINS yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi hari ini kemudian juga Bapak Ibu pengelola Pustakaan Bank Indonesia dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada acara forum komunikasi dan pengembangan Pustakawan BI kami dari KPW BI Jambi saya Nur Cahaya dan rekan saya nanti Dwi Apriana akan memaparkan mengenai materi kami yang berjudul Optimisme dan Peran Pustakawan Bank Indonesia Provinsi Jambi Optimisme dan Peran Pustakawan Bank Indonesia menghadapi tantangan peningkatan minat membaca di era pasca pandemi COVID-19 jadi materi kami pada pagi ini maaf sebelumnya saya akan membacakan pantun dulu karena presenter sebelumnya membacakan pantun Makan Pempek Jambi di hari Rabu Makan Mie Celor di Kamisan Selamat Siang Bapak Ibu Semoga presentasi kami berkenan Baiklah Ada pun latar belakang kenapa kami memilih ini adalah dilihat dari pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perubahan besar dalam tatanan dunia dalam tatanan dunia termasuk masyarakat Indonesia Nah oleh karena itu pustakawan perlu menyesuaikan layanan perpustakaannya supaya tetap eksis untuk memberikan tugasnya terkait dengan literate Nah untuk tetap supaya eksis kita perlu bertransformasi dan kami memandang melihat dari nanti inovasi layanan perpustakaan kemudian juga dari pengelolaan perpustakaan dan juga kedepannya menghadapi era new normal proses apa yang harus dilakukan oleh perpustakaan Nah kita mengacu kepada Bank Indonesia sebagai salah satu instansi negara mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 bahwa terdapat pembatasan sosial berskala besar dimulai dari peliburan sekolah kemudian pembatasan kegiatan kemudian juga pembatasan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan keagamaan dan fasilitas yang terkait dengan hobi Nah oleh karena itu Bank Indonesia melalui DMR mengeluarkan ketentuan memperlakukan mengenai work from home jadi ada WFA ada WFO Nah pemberlakuan ini diterapkan melalui prokes perpustakaan juga yang terkena dampaknya oleh DMR prokes perpustakaan ditetapkan dan dilakukan secara on jadi artinya kegiatan yang semudian juga WFA WFO itu berdampak kepada penurunan jumlah pengunjung perpustakaan kemudian juga otomatis mempengaruhi penurunan jumlah peminjaman kemudian juga pembatasan kegiatan perpustakaan juga dan yang berikutnya adalah perpustakaan tutup sementara untuk eksternal nah menikapi hal itu dapat kita lihat misalkan seperti di KPWBI Provinsi Jambi dengan perpustakaannya yang sangat terbatas karena kita menggunakan masih bangunan gedung kantor tahun 1970-an jadi perpustakaan itu hanya ukurannya 5x15 meter jadi memang masih sangat terbatas namun sebelum pandemi ini terlihat bahwa banyak yang mengunjungi perpustakaan yang rata-rata sebagian besar oleh mahasiswa nah disini para mahasiswa melakukan kegiatan literatnya seperti misalkan disini ada kegiatan membaca kemudian mencari narasumber buku-buku ekonomi kemudian juga ada yang bisa melakukan pencarian buku sendiri kelihatan dari mbak-mbak yang bagi ping itu dia langsung mengeksplore sendiri buku apa yang dibutuhkan oleh untuk kegiatan mahasiswa namun berubah sejalan dengan pandemi kegiatan perpustakaan terbatas sangat terbatas sekali jadi artinya hanya online sehingga pengunjung menjadi sedikit jadi lebih kelihatan di foto yang ketiga bahwa buku yang banyak itu jadi kelihatan lengang perpustakaannya juga lebih lengang padahal perpustakaan kita ukurannya hanya 5x15 meter persegi nah belajar dari melihat hal tersebut bagaimana sih optimisme dan peran pustakawan Bank Indonesia Jambi menghadapi tantangan peningkatan minat baca di era pasca pandemi COVID-19 ini nah untuk paper kita kali ini kami menggunakan metode penelitian observasi artinya kami melakukan pengumpulan data dengan cara melalui pengamatan kemudian kami melakukan pencatatan kemudian kami menarik kesimpulan dari sudut berbagai macam sudut pandang nah setelah kita menelusuri bahwa ternyata kondisi perpustakaan saat ini selain dipicu oleh pandemi COVID-19 yang mengubah pelayanan perpustakaan juga dipicu oleh dari sumber teknokompas.com bahwa pengguna internet tahun 2021 di posisi Januari 2021 sudah mencapai 202 juta jiwa dari total 274 juta jiwa Indonesia ini artinya sudah 73,7% itu sudah sebagai pengguna internet nah ini sebenarnya menjadi lahan potensial bagi perpustakaan pengelolaan perpustakaan secara online kalau Bank Indonesia kan dia melalui digital ekonomi selain itu juga komposisi penduduk Indonesia nah ternyata komposisi penduduk ini mempengaruhi juga metode layanan perpustakaan jadi dari BPS sumber BPS di awal tahun 2021 bahwa 64,69% penduduk Indonesia itu didominasi generasi milenial yang sangat familiar dengan teknologi jadi ini juga menjadi salah satu hal yang mendorong kita oke kita memang harus berinovasi lebih digitalisasi nah kemudian perpustakaan kedepannya yang kami usulkan di sini adalah dan beberapa mungkin sudah kami lakukan di KPWBI Jambi adalah digitalisasi pengelolaan perpustakaan kemudian juga ada inovasi layanan perpustakaan kemudian menghadapi new normal kita dari sekarang fasilitas perpustakaan yang menerapkan protokol kesehatan nah digitalisasi pengelolaan perpustakaan ini seperti apa sih nah kita mulai dari terdapat layanan yang kita berikan yang namanya melayani penelusuran informasi secara online jadi di sini pustakawan membantu pegawai untuk memenuhi informasi terkait buku-buku bisa dengan IB library juga mencari melalui cyber library jadi misalkan ini yang terjadi biasanya adalah teman-teman yang LFA atau teman-teman yang rekan-rekan yang mengikuti pendidikan misalkan seperti saat ini sedang sesmabi sesmubi atau yang mengikuti KPP oleh BINS itu kan setiap hari membuat tugas nah biasanya rekan-rekan itu pada saat siang itu sudah mulai berinteraksi dengan pustakawan kita lewat chat WA minta dicarikan buku-buku misalkan hari ini tentang digital ekonomi maka tolong dong dikirimkan buku-buku tentang judul-judul buku tentang digital ekonomi nah melalui penelusuran informasi online ini nanti pustakawan kami akan mencarikan buku-buku kemudian memberikannya daftarnya kepada yang meminta dan nanti mereka akan memilih buku mana yang akan dipinjam dan kita biasanya mengirimkan buku tersebut via gojek atau misalkan yang bersangkutan menjemput buku tersebut kemudian yang berikutnya adalah memenuhi permintaan data penelitian nah memenuhi data memenuhi permintaan data penelitian ini ini sebagian besar terkait dengan mahasiswa jadi memang kalau permintaan data penelitian ini memang harus disertai dengan surat dari kampus bahwa yang bersangkutan memang berasal dari kampus dan sedang melakukan penelitian kemudian data-data apa saja yang dibutuhkan nah untuk permintaan data penelitian ini kita bersinergi dengan sekretaris jadi begitu ada surat masuk kemudian kebagian kehumasan ini akan dikelola oleh dikelola oleh pustatawan kami namun pustatawan kami juga di IG Perpus Bank Indonesia Jambi juga sudah melampirkan semacam google form bila ada permintaan data penelitian untuk itu bisa chat WA pustatawan kita langsung kemudian juga menyampaikan permintaan datanya kemudian berikutnya adalah menulis artikel nah lebih disini menulis artikel adalah lebih kepada artinya ketika pustatawan melakukan kegiatan WFA jadi maksudnya menata usahakan artikel-artikel kemudian juga artikel ini seperti misalkan di Bank Indonesia Jambi pustatawan kami itu setiap kali ada pemberitaan di media masa terkait pemberitaan dengan kegiatan Bank Indonesia Jambi pustatawan kami akan menata usahakan kemudian men-scan berita tersebut dan menimpannya di sharing folder jadi artinya setiap pegawai yang membutuhkan terkait dengan pemberitaan atau prestasi Bank Indonesia Jambi itu bisa langsung mengakses ke sharing folder jadi lebih lebih gampang jadi misalnya seperti kemarin kita ada kegiatan PTBI ketemuan tahunan untuk mencari prestasi Bank Indonesia Jambi atau liputan-liputan tentang Bank Indonesia kita biasanya tinggal membuka sharing folder itu berita-berita tentang Bank Indonesia nah itu sangat membantu sekali untuk pelaksanaan tugas di Bank Indonesia berikutnya adalah mengikuti Zoom untuk meningkatkan kompetensi nah mengikuti Zoom untuk meningkatkan kompetensi ini adalah supaya pustakawan juga memiliki update kemampuan jadi artinya karena keterbatasan tidak bisa offline maka melalui Zoom misalkan seperti bimbingan teknis yang diberikan oleh BINS kemarin itu sangat bermanfaat juga ada forum-forum seperti saat ini itu artinya juga kita jadi nge oh ternyata misalkan KPW kediri ada library cyber digital ya tadi itu ya coffee library ya nah itu kan sangat membuat kami iri sebenarnya wah nyaman sekali kemudian juga Semarang yang punya ada apa gerobak buku gitu sedangkan kami dengan keterbatasan ruangan tapi kami mengoptimalkannya melalui kegiatan yang bersifat online nah berikutnya rekan saya Dwi Apriani akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai google form tersebut silahkan Mbak Dwi terima kasih Ibu Nur Cahaya saya Dwi Apriani Putri disini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Nur Cahaya disini adalah bukti cara kita untuk memberikan permintaan data oleh mahasiswa jadi mereka itu memperkenalkan diri dari mana dan meminta data nanti kita arahkan kita kasih link untuk permintaan datanya di link tersebut mereka harus mengisi nama mereka instansi mereka dari mana data yang mereka butuhkan apa dari tahun berapa kemudian nanti setelah mereka mengisi kita akan melayani permintaan data tersebut dan kita akan kirim melalui via gmail sedangkan untuk peminjaman buku kita juga menyediakan google form mereka wajib mengisi nama misalnya unit kerja buku apa yang dipinjam dan pengarangnya apa kemudian buku tersebut bisa kita langsung antar ke mejanya atau jika mereka WFH ada ojek online yang menjemput atau pegawai tersebut sendiri yang datang ke kantor untuk menjemput bukunya nah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pustaka kawan saat bekerja WFA agar terjaga ritme kerjanya yaitu kita bisa kita harus membuat jadwal untuk panduan kegiatan selama WFH dengan membuat target yang jelas jadi jadwal harus dibuat agar selama bekerja WFH kita masih tetap efektif selain itu alat komunikasi kita juga harus selalu standby dan mudah dihubungi sehingga saat ada diskusi atau kabar kita tidak ketinggalan informasi dan komunikasi dengan rekan kerja atau kolega tetap terjaga nah dan kita juga harus selalu siap menerima permintaan penelusuran dari pemustaka tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai-pegawai tersebut inovasi layanan perpustakaan pertama itu pengembangan koleksi perpustakaan baik itu koleksi cetak ataupun koleksi digital tugas utama setiap perpustakaan itu adalah membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pengguna perpustakaan nah bank indonesia jambi kedepannya akan melakukan kegiatan secara highbride dan saat ini sudah terdapat koleksi digital melalui aplikasi e-b-lab lari namun untuk BI Jambi sendiri kita itu masih terbatas pada koleksi terbitan rutin bank indonesia saja seperti sekda maupun lpp salah satu upaya menghadapi tantangan ke depan adalah dengan menambah koleksi bacaan digital di luar terbitan rutin bank indonesia jadi rencana ke depannya kita insyaallah ingin beli buku ibu juga seperti kpw-kpw yang sudah presentasi tadi iri sekali ya sedang di BI Jambi itu ibu kita di jadi pemustaka yang datang langsung ke kantor itu biasanya mengirim permintaan data biasanya mereka mengirim surat yang datang langsung ke BI jadi di sini kita menyediakan google form agar memudahkan pemustaka untuk tidak datang langsung ke kantor apalagi sekarang kan kepustakaan memang ditutup untuk umum yang ketiga itu melakukan kegiatan secara virtual misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah sering kita lakukan seperti podcast talk show maupun bedah buku secara virtual yang keempat itu knowledge sharing dan literasi informasi nah kegiatan knowledge sharing ini dilakukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman misalnya untuk di BI Jambi itu perpustakaan berkoordinasi dengan chain agent BI Jambi kita membuat kegiatan rutin kegiatan sharing satu kali seminggu jadi biasanya itu kita setiap hari seminggu jadi pegawai itu wajib meminjam buku di perpustakaan kemudian sharing buku yang mereka pinjam tersebut jadi kita kayak kayak arisan gitu jadi setiap bulannya keluar nama itu yang wajib untuk sharing minggu berikutnya kegiatan ini juga dapat meningkatkan minat baca pemustaka khususnya pegawai Bank Indonesia yang kelima memberikan reward kepada peminjam buku terbanyak ini sudah Alhamdulillah sudah beberapa tahun kita laksanakan jadi setiap akhir bulan perpustakaan BI memberikan reward kepada peminjam buku terbanyak peningkatan aplikasi e-b-library yang dapat yang keenam ya peningkatan aplikasi e-b-library jadi disini kita dapat melakukan pembelian e-book dan mungkin ini sedikit usulan mungkin kedepannya di e-b-library untuk buku yang dipinjam boleh lebih banyak dan waktu peminjamannya bisa lebih lama karena mengingat bahwa soft copy itu biasanya kita butuh waktu baca yang lebih lama dibandingkan hard copy karena mata kita mudah lelah jika menatap layar terlalu lama ini hanya sekedar usulan untuk promosi perpustakaan promosi ini ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan perpustakaan bank indonesia jadi promosi ini juga bertujuan dapat dilakukan karena pandemi sekarang kita hanya bisa melalui zoom dan disini kita bisa mengenalkan layanan dan fasilitas kegiatan di perpustakaan BI dilaksanakan melalui zoom mungkin dengan kegiatan buku podcast serta kita dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan BI corner yang ada di daerah masing-masing untuk fasilitas fasilitas perpustakaan menerapkan protokol kesehatan untuk di BI Jambi sendiri kita itu yang pertama cuci tangan pemerintah telah menetapkan beberapa aturan selama pandemi sehingga perpustakaan BI pun harus menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang kedua itu temperatur sebelum masuk kantor pengunjung wajib diukur temperatur tubuhnya dengan alat sensor suhu yang disediakan pengunjung dengan suhu di atas 37,5 itu tidak diperbolehkan masuk kantor yang ketiga ada aplikasi peduli lindungi seperti yang kita ketahui pengunjung wajib scan aplikasi peduli lindungi karena aplikasi ini yang dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan terakhir pengunjung melakukan scan QR code untuk pengisian data diri pengunjung jadi tidak melakukan secara manual lagi untuk menghindari penyebaran virus nah di sini fasilitas perpustakaan menerapkan protokol kesehatan tata ruang pun harus mengalami perubahan yaitu fasilitas baca seperti meja kursi dan sarana lainnya seperti komputer dan tata letaknya diberi jarak jarak yang direkomendasikan yaitu 1,5 sampai dengan 2 meter disediakan hand sanitizer menyediakan tempat pengkondisian terhadap pengembalian buku pinjaman jadi buku yang telah dipinjam sebaiknya dipisahkan dulu fasilitas gedung juga harus mendapatkan perhatian jadi seluruh ruangan di gedung perpustakaan secara berkala dilakukan penyemprotan dengan disinfektan petugas kebersihan setiap hari juga harus membersihkan ruangan seperti meja kursi lemari rak buku serta komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk perpustakaan BI Jambi sendiri untuk ukuran ruangan kita memang masih terbilang kecil seperti yang dikatakan Ibu Nur tadi kita ruangannya berukuran 5x15 meter jadi semoga rencana untuk pembangunan gedung baru dapat kerealisasikan sehingga kami juga dapat menyediakan fasilitas lain yang sebaiknya dikembangkan untuk menunjang kegiatan perpustakaan pasca pandemi nah kesimpulan dari paper kami ini yaitu perpustakaan tetap berperan menciptakan masyarakat yang literat pada masa dan pasca pandemi namun bentuk penyampaian dan media literat bertransformasi ke arah digitalisasi transformasi perpustakaan ini membutuhkan semangat optimisme dan peran pustakawan menghadapi tantangan peningkatan minat membaca di era pasca pandemi COVID-19 dengan cara pertama itu digitalisasi pengelolaan perpustakaan yang kedua inovasi layanan perpustakaan yang ketiga fasilitas perpustakaan yang menerapkan protokol kesehatan sehingga transformasi perpustakaan ini dilakukan karena sebagai masyarakat di pered di akhir ini kami mengutip motivasi dari Charles Darwin yaitu bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan bukan pula yang paling cerdas tapi mereka yang paling responsif terhadap perubahan sebelum saya menutup presentasi ini tidak afdol rasanya jika saya tidak berpantun juga pakai batik jambi di hari rabu batik jambi warna warni terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan berharga ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Nurtahya Ibu Dui aduh saya kayaknya enggak pas kalau misalnya saya enggak pantun juga ya Ibu pergi keluar tidak pamitan pulang-pulang sudah malam terima kasih kuhanturkan dari hati yang terdalam untuk para presenter hari ini baik selesai sudah pemaparan materi dari ketiga presenter kita pada pagi hari ini selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab tapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ketiga presenter ini bisa di stop screen dulu Mbak Citra terima kasih yang pertama saya akan bertanya kepada Mbak Anteng dan Mbak Melia ya Mbak boleh ya saya tanya dulu ya sebagai moderator oh tentu boleh Mbak dengan senang hati dilihat dari papernya kan dikatakan bahwa saat pandemi banyak menggunakan layanan online nah strategi promosi seperti apa yang dilakukan dan juga bagaimana tuh caranya meliterasi para pemustaka untuk menggunakan layanan online tersebut oke Mbak Melia Mbak manteng dulu ya Mbak kalau itu strategi promosinya gimana itu kan tadi udah kita paparkan ya Mbak di penjabaran waktu kita presentasi yang pasti kita itu secara rutin mengupdate Instagram Mbak berjejaring di sosial media terus kita juga secara rutin itu melakukan pameran pameran itu pasti kita lakukan dalam satu tahun itu kalau gak sekali dua kali yang pasti tuh untuk promosi itu Mbak kita memanfaatkan semua yang ada maksudnya kayak medsos semaksimal mungkin kita manfaatkan sebenarnya kalau bermedia sosial itu Mbak untuk promosi itu tuh kita itu harus konsisten sih Mbak buat update-update berita gitu kan Mbak jadi nanti follower kita gak bakal ninggalin kita terus jangan lupa kita juga sering melakukan giveaway gitu Mbak kasih reward sama follower-follower kita sama pemustaka lah Mbak mungkin bisa ditambahkan Mbak Mela Mbak iya Mbak benar yang dikatakan rekan saya kita tuh benar-benar karena sekarang kan kayak gak mungkin semua orang tuh gak punya media sosial ya yang mungkin ada satu atau dua ya nah sebenarnya itu tuh kesempatan banget bagi kita untuk benar-benar memaksimalkan semua media yang kita bisa saat ini untuk mempromosikan perpustakaan termasuk fasilitas-fasilitasnya juga sementara itu aja sih Mbak menurut kami baik terima kasih jawabannya Mbak Anteng Mbak Melia selanjutnya saya mau nanya ke Mas Mujib nih dari BI Kediri Library Cafe pada saat pandemi ini layanannya tuh seperti apa ya Mas terus kesiapannya seperti apa karena kan menyangkut protokol kesehatan juga ya bagaimana menyiasatinya agar pemustaka itu tetap aman dan nyaman ketika berkunjung ke Library Cafe tersebut terima kasih baik Mbak Safira pelayanan di Library Cafe ini yang sudah tersedia di ruangan tersebut adalah seperti seperti ruangan rekreasi seperti pada umumnya disitu pegawai bisa membuat kopi bisa bersantai dengan kursi pijat bisa membaca koleksi yang tersedia dan bisa main musik dan kesiapannya di kami cukup menyediakan apa coffee maker atau coffee pot di minibar kami sedangkan untuk protokol kesehatannya karena ini masih di lingkup internal berarti pengunjung harus pakai masker dobel dan juga selalu memakai hand sanitizer begitu Mbak Safira baik lalu selanjutnya ke Ibu Nurcai dan Ibu Mbak Dwi dari papernya bahwa dikatakan bahwa saat pandemi banyak yang sepertinya sama nih pertanyaannya seperti ke Mbak Anter tadi jadi pada saat pandemi kan pemustaka itu beralih ke layanan online strategi promosi seperti apa yang dilakukan yang menurut Bu Nurcai dan Mbak Dwi itu yang benar-benar benar-benar apa ya bisa meliterasi pemustaka tanpa ibaratnya tata muka gitu loh terus satunya yang misalnya yang dibilang di paper itu kan google form permintaan informasi boleh dilihatkan juga biar mungkin bisa menjadi inspirasi perusahaan-perusahaan di KPWBI lainnya terima kasih baik terima kasih Mbak jadi yang seperti yang kita katakan tadi bahwa kita menyediakan google form untuk permintaan data khususnya biasanya kan kalau permintaan data ini lebih ke pemustaka eksternal ya sedangkan jadi kita menyediakan dua link yang satu untuk peminjaman buku yang biasanya hanya untuk internal untuk sekarang ini dan yang permintaan data tadi untuk eksternal jadi kalau untuk permintaan data itu kita juga sharing sharing linknya itu di IG-nya perpustakaan DI jadi selain itu kita kan juga ada grup-grup DI Corner grup-grup Gmbi kita disitu bisa menyebarkan informasi tersebut link tersebut ke mahasiswa yang lagi sedang melaksanakan tugas akhir jadi mereka di link tersebut mereka hanya menuliskan nama instansi dari mana data yang dibutuhkan apa email mereka apa karena kan kita nanti mengirim data-data tersebut via email sedangkan untuk Google form peminjaman buku itu hanya untuk pegawai jadi kita menginformasikan via grup grup kantor lumayan kan ya Mbak untuk anak-anak penelitian itu biasanya yang lagi tugas itu syarat kita itu kan harus ada surat penelitian dari kampus sedangkan yang kita ketahui sekarang kampus itu kan lagi daring mereka belum waktunya apa belum pergi ke kampus untuk untuk apa namanya untuk membuat surat tersebut gitu jadi dengan ada link tersebut kan sangat memudahkan sekali jadi kita tinggal melayani mereka tanpa mereka harus ke kantor dan tanpa ada surat dari kampus tersebut mungkin gitu sih Mbak terima kasih Mbak Dwi semoga inspirasi semua terus ada oh boleh silahkan lu maaf saya terlewakan silahkan lu percaya jadi sebenarnya ide menggunakan google form ini adalah dimulai dari ternyata kan kita lebih suka yang praktis-praktis jadi artinya ketika klik link kemudian kita langsung buka dan sebenarnya kita secara tidak sadar itu lebih ini beda ya kalau kita mengisi aplikasi pakai kertas itu kan aduh mengisi kertas lagi males tapi ketika pakai gadget itu secara fisikologis kita lebih merasa lebih ringan jadi kita mengambil dari aspek fisikologis itu juga kemudian promosinya memang lewat grup BI Corner jadi kita ada grup BI Corner yang di Provinsi Jambi nah ternyata di grup BI Corner itu pun terdapat BI Corner kita misalkan di perpustakaan Provinsi di perpustakaan kota di perpustakaan universitas juga bahkan sampai di perpustakaan setingkat sekolah-sekolah seperti SMA jadi artinya memang Google kita itu capupannya lebih luas dan kemudian juga biasanya untuk adik-adik Genbi kita menyebarkannya di grup Genbi juga dan biasanya kawan yang bukan Genbi pun bisa memperoleh informasi karena anak-anak Genbi itu kan biasanya mereka juga punya grup-grup lagi jadi artinya dengan itulah teknologi artinya dari grup ke grup ke grup informasi itu dengan cepat menyebar jadi itu salah satu cara kita untuk memenuhi tugas kita dalam literat itu Mbak Syafi ya terima kasih menurut Cahya menurut saya juga dengan adanya teknologi ini benar-benar memudahkan kita pustakawan untuk bisa menyampaikan layanan kita ya Bu selain mudah juga murah dan tidak harus tetap muka pastinya aman nah terus saya mau melanjutkan nih ada pertanyaan untuk ketiga presenter dari perpustakaan KPBI Citra Melati masih berkaitkan yang tadi menurut pandangan para presenter apakah perkembangan teknologi dan sosial media saat ini merupakan salah satu keuntungan bagi kita sebagai pustakawan terhadap peningkatan minat baca atau justru hal tersebut merupakan sebuah tantangan tersendiri bagaimanakah pendapat Bapak dan Ibu presenter dengan kalau saya tangkap di sini jadi perkembangan teknologi dan sosial media kan tentunya memiliki membuat kita untung juga ada untungnya tapi juga ada tantangannya karena mau gak mau kita harus ini ya harus bisa desain kurang lebih seperti itu nah ini siapa yang mau jawab duluan boleh silahkan ayo Mbak Melia tadi pertanyaan dari Mbak Cime ya Mbak Cime kalau seberapa penting perpustakaan khusus seperti menggunakan media sosial ini ya Mbak menggunakan teknologi ya Mbak jadi kalau Cime ini perkembangan teknologi dan sosial media saat ini merupakan salah satu keuntungan bagi kita nah sebagai pustakawan terhadap peningkatan minat baca ataukah justru hal tersebut tuh menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana mendapat Bapak Ibu jadi selain dia juga menguntungkan kita apakah itu merupakan sebuah tantangan juga untuk pustakawan kalau menurut saya sih Mbak itu kan sebuah tantangan juga ya Mbak tapi memang tantangan yang harus kita hadapi karena mau gak mau teknologi itu terus berkembang dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang juga Mbak jadi ini tuh kalau menurut saya ya Mbak ekspansi perluasan pengelolaan perpustakaan sih Mbak jadi gak hanya secara manual tapi juga secara digital kan dari sejarah perpustakaan tuh Mbak dulunya itu bahan pustaka itu kan pakainya papirus terus kemudian buku terus sekarang yang kita kenal dengan perpustakaan digital gitu kan Mbak Ibu jadi ya mau gak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu Mbak apalagi di industri 4.0 ini kan kita juga dimudahkan dengan teknologi teknologi itu jadi menurut saya penting banget sih Mbak biar kita juga gak ketinggalan jadi yang namanya smart library itu kan harus memberikan layanan yang smart juga buat citizen 5.0 ya Mbak apalagi di industri 4.0 ini gitu sih Mbak kalau menurutku mungkin bisa tambahkan Mbak Safira Mbak Mela lain bagaimana ada yang ingin jawab merupakan sebuah tantangan atau bagaimana nih izin ya kalau menurut saya ini tantangan yang baik ya Mbak karena dengan adanya pandemi ini semua beralih ke online segala macam jadi memang kita harus update teknologi ya jadi misalnya kita harus buat PPT bagaimana cara buat PPT yang lebih cantik yang lebih menarik yang wah menarik nih jadi dibaca segala macam gitu terus apalagi dengan TikTok TikTok sekarang kita bisa mempromosikan juga mungkin bisa lewat sana dan segala macam seperti yang quotes yang kami tadi yaitu spesies yang paling kuat yang bisa bertahan itu bukan dia yang paling cerdas tetapi mereka yang responsif terhadap perubahan mungkin gitu ya Mbak selanjutnya dari Kediri apa mau menambahkan Mas Mujib baik Mbak untuk teknologi sekarang ini memang sangat begitu besar kemajuannya sehingga mau gak mau pusatawan harus terus mengikuti perkembangan teknologi seperti edukasi sekarang ini sudah bisa menggunakan media sosial seperti Instagram dan saat ini pusatawan dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut akhirnya misalkan dari tidak bisa desain poster atau desain feed Instagram akhirnya dengan keadaan ini kita masih jadi bisa untuk mendesain dan lebih baik lagi sejajah Mbak Safira tentunya kita sebagai pusatawan juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya perkembangan teknologi juga biar kita tetap kata Bu Dwi tadi Afriana tetap subscribe selanjutnya ada pertanyaan dari Perpustakaan KPBI Bilkis apakah ada kerjasama Perpustakaan KPWBI Kediri Jateng dan Jambi dengan instansi daerah maupun komunitas yang ada di daerah masing-masing untuk peningkatan literasi atau peningkatan layanan boleh dijawab dari mulai dari siapa terserah boleh saya jawab dulu oh boleh untuk kerjasamanya di luar di luar instansi ya Mbak berarti betul kami ada kerjasama dengan perpustakaan daerah lalu ada kerjasama dengan beberapa perpustakaan universitas saat ini ada 15 universitas yang telah bekerjasama dengan kami lalu kami juga ada kerjasama dengan komunitas Goodreads Semarang lalu ada dengan komunitas seperti penggemar buku cuma kami sebenarnya sudah kerjasamanya sudah berakhir kami belum memperpanjang lagi sih semacam Goodreads Semarang tapi namanya beda dengan komunitas Hysteria ada nggak sih Mbak manfaatnya dari kita berjaring perpustakaan tersebut ada Mbak banyak banget manfaatnya yang pertama kita jadi mengenalkan ke masyarakat kalau di perpustu ada BI dan bisa dikunjungi sebelum pandemi maksudnya terus selama pandemi ini kita juga promosinya akhirnya kan kita bisa promosi IV Lib juga terus bisa promosi kegiatan-kegiatan perpustakaan kita misal bedah buku atau talk show gitu jadi pesertanya itu tidak terbatas hanya dari pegawai BI dan Genbi aja Mbak jadi melalui kerjasama-kerjasama itu kita juga menjalin jaringan 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 yang baru lah Mbak gitu berarti manfaatnya kalau di Jambi dan di Kediri bagaimana Ibu dan Mas baik baik Mbak untuk di Kediri kami sedang membangun kerjasama dengan komunitas slim Kediri Raya mungkin teman-teman sudah pada tahu komunitas slim yaitu komunitas dari pengguna aplikasi perpustakaan berbasis slim di waktu yang akan dekat kami bekerjasama untuk mengadakan acara bedah buku yang insya Allah nanti akan disenggarakan pada tanggal 2 Desember nah acara ini nantinya akan bekerjasama dengan komunitas slim itu sendiri dan juga komunitas literasi Kediri jadi selain untuk menambah sejaring juga menambah apa ya seraturahim dengan teman-teman perstakawan di Kediri dan juga untuk mengenalkan juga bahwasannya dikirim juga ada perpustakaan band Indonesia yang bisa dikunjungi saja Mbak Safira baik terima kasih bagaimana dengan Jambi bu apakah sudah ya terima kasih kalau untuk BI Jambi sendiri sih perpustakaannya kita berkolaborasi dengan perpustakaan daerah dan provinsi kita juga berkoordinasi dengan perpustakaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan perpustakaan universitas nah karena selama pandemi ini jadi kita hanya melaksanakan jadi kita hanya menginformasikan yang Google form tadi karena masih terbatas penutupan perpustakaan jadi kita menginformasikan kepada mereka agar lebih mudah untuk menyebar luaskan informasi atau link-link permintaan data tersebut untuk ke universitas khususnya kan banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan data untuk skripsi atau tesis mereka nah selain itu kita juga menginformasikan mereka tentang Ibi Library ataupun misalnya ada permintaan jurnal-jurnal internasional yang dilanggan KP juga sih jadi kita bisa membantu mereka untuk mencarikan jurnal-jurnal tersebut selain itu kita juga hibah buku karena perpustakaan kita kecil kita juga sering melakukan hibah buku dan hibah buku kita itu bisa kita alihkan ke perpustakaan yang kita berkolaborasi tadi itu sih ya ada tambahan Ibu Nur baik Mbak Safira kita menambahkan jadi kita berkolaborasi terkait untuk literasi ini diantaranya misalkan kita di awal tahun kemarin membantu artinya ada gathering blogger jadi melalui kegiatan PSBI kita jadi kita menyiapkan narasumber kita menyiapkan fasilitas jadi kita memfasilitasi para blogger blogger tersebut sehingga kegiatan literasi juga berjalan dengan baik di Provinsi Jambi nah apalagi kami sebenarnya didukung oleh Kepala Perwakilan kami Ibu Suti yang juga suka menulis dan dalam proses launching buku juga oleh Ibu Suti jadi beliau memang menaruh perhatian terhadap yang namanya menulis kemudian juga membaca jadi termasuk kegiatan kami dalam waktu dekat ini misalkan ada kenduri budaya jadi itu semacam kalau di Jakarta itu semacam kayak ada kegiatan di kota tua tapi kota tua versinya Jambi kita memang mendatangkan kayak penulis-penulis daerah juga penulis-penulis dari Jakarta juga jadi memang maksudnya melalui literasi ini Jambi juga dikenal oleh masyarakat umum kemudian masyarakat Jambi juga terliterasi dengan baik seperti itu Mbak Syafira ya seperti memang harusnya perpustakaan itu memiliki jari perpustakaan yang antar perpus jadi kita saling kenal saling membangun kerjasama kita kalau mengadakan kegiatan juga mudah nah boleh tahu gak sih Ibu untuk para presenter hari ini misalnya nih di perpustakaan yang KPWBI lain misalnya belum ada jejaring perpustakaan nah bagaimana awal mula kita mulai untuk berjejaring perpustakaan tersebut gitu jadi kita awal mula kita ingin kerjasamanya itu bagaimana sih boleh dikasih tahu gak ya bagaimana untuk sebagai pengetahuan perpustakaan KPW yang lain ada boleh silahkan yang mau duluan boleh saya jawab dulu kalau di Jateng itu awalnya dari undip mbak dari undip itu karena kebetulan gedung pasca sarjana undip itu di depan gedung BI awalnya mereka sendiri yang mengajukan untuk kerjasama melakukan kerjasama perpustakaan kami menyebutnya kerjasama untuk pemanfaatan fasilitas perpustakaan karena waktu itu memang sebelum pandemi setelah berjalan beberapa waktu ternyata kami melihat lebih banyak keuntungan bagi kedua belah pihak dari kerjasama itu sehingga kami mulai menjajaki ke perpustakaan universitas lain mau nambahin sedikit juga sih mbak kalau mau bekerjasama itu menurut saya itu menjalin hubungan baik sih mbak kan ada WA tuh mbak kita cari-cari aja cari-cari tahu dulu profil-profil perpustakaan yang ada di tempat kita terus kita kontaklah pustakawannya terus mungkin kita bisa mengadakan kegiatan sharing gitu sharing session sama pustakawan-pustakawan dari perpustakaan di wilayah kita gitu kan mbak kayak mungkin FGD gitu meningkatkan literasi masyarakat gitu misalnya kayak meningkatkan literasi masyarakat Jawa Tengah itu sih mbak terus bisa jadi kita mengundang para pengelola BI Corner sih mbak sama pustakawannya kan BI Corner kan di perguruan tinggi gitu ya mbak sama sekolah-sekolah dari situ kita kan nanti pasti dapat teman baru sama ilmu baru gitu sih mbak aku nambahinnya kasih mbak mas Muji mbak Bu Nur Cahya apabila mau menambahkan bagaimana masakira kalau di Kediri kebetulan kami juga anggota dari komunitas slim Kediri Raya sehingga dari komunitas ini merempet mbak istilahnya ke komunitas lain yaitu komunitas literasi Kediri jadi sekarang ada dua komunitas yang sedang bersedari dengan Bank Indonesia Kediri dan ada beberapa yang baru masuk kemarin permintaan kerjasama dari sekolahan dari SD plus rahmat Kota Kediri dia ingin mengajukan MOU kerjasama bahwasannya kita yang menyediakan materi mereka yang mengadakan acara seperti edukasi ke bank sentralan atau cita bangga rupiah sehingga bisa terjen kerjasama yang baik kita yang menyediakan arah sumbernya dari perpustakaan kemudian yang dari sekolahan dia menyiapkan muridnya menyiapkan zoomnya sehingga bisa kerjasama berjaring terima kasih berarti ini kalau yang tadi untuk jalur informal kalau ini jalur formal melalui MOU ya mas iya mbak betul karena dengan MOU juga jadi nilai tambah nanti pada saat akreditasi perpustakaan selanjutnya bagaimana dengan Jambi Budui Bunur Cahya untuk Jambi sendiri awalnya itu kan kita berkoordinasi dengan universitas jadi terkait dengan beasiswa beasiswa jadi dari situ kita menginformasikan kepada Genbi kita ada perpustakaan segala macam dan instansi-instansi lain pun seperti yang terakhir ini ada dari universitas yang di luar kota meminta bantuan buku dan dari Kemenkumham LP kelas 2 Jambi itu juga ada yang mengirim permintaan tetap 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 membutuhkan yang namanya koneksi sebenarnya ketika kita berhubungan di luar eksternal Bank Indonesia dan untuk saat ini memang kami diuntungkan oleh kepala KPW kami yang memiliki jaringan yang baik kemudian juga kebetulan beliau memiliki minat baca yang tinggi jadi memang terkait kegiatan buku kemudian literasi memang beliau menaruh perhatian khusus termasuk misalkan kondisi perpustakaan kami yang seperti saat ini juga akreditasi kami yang terkendala oleh luas luangan jadi beliau sih berharap artinya gini dari atas memang mendorong kami untuk bersinergi dengan instansi lain dimulai dari beliau yang membuka jaringan juga kepada instalasi lain jadi misalkan kita ada kayak BPS BPS itu kan salah satu mitra penting kita jadi beliau memang menjelaskan bahwa yaudah nanti minta bantuan BPS aja atau ketemu dengan BPS kita langsung dibilang Pak nanti tolong dibantu ya misalkan anak-anak kami butuh referensi dari BPS jadi memang dari atas kami sangat mendapat dukungan juga kemudian kebetulan mitra-mitra kami juga sangat mendukung jadi artinya memang situasinya untuk saat ini sudah baik begitu terima kasih Bu Nur Cahya jadi kita bisa simpul kalau berjaring ini memang manfaatnya banyak sekali jadi jangan sampai kita perpustakaan menutup diri tapi kita juga harus berjaring keluar karena bukan hanya untuk silaturahmi tapi kerjasama dan kemudahan akses itu bisa didapatkan nah kita lanjutkan lagi pertanyaan dari dari untuk Mbak Anteng dan Mbak Melia nih dari Pak Selamet Terpus KPBI selamat pagi Mbak Anteng Mbak Melia terima kasih untuk pemaparannya izin bertanya kepada Mbak Melia dan Mbak Anteng tadi telah dijelaskan di awal presentasi bahwa ada peningkatan pinjaman selama pandemi boleh dong Mbak sharing-sharing ke kami sebagai pustakawan bagaimana cara untuk meningkatkannya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Selamet untuk pertanyaannya sebenarnya kami juga nggak menyangka kalau ternyata penggemaran I believe untuk di Jawa Tengah sendiri itu besar banget kan biasanya kami membuat laporan untuk jumlah peminjaman dari database Aksara Maya memang terjadi peningkatan secara signifikan mungkin yang pertama kami bisa bantu itu karena yang pertama kami rutin membuat Books of New Week sebenarnya itu terinspirasi dari Instagramnya Perpustakaan Kantor Pusat kami membuat sendiri dengan berisi koleksi-koleksi dari kantor perwakilan kami lalu yang kedua kami juga share ke grup kantor perwakilan BI Jateng sendiri lalu juga ke Genbi juga lalu waktu di awal tahun 2021 kami juga mengadakan lomba resensi buku dengan syaratnya bukunya dari koleksi I believe Jawa Tengah lalu Kiyami juga mengadakan lomba reader of the month yang dihitung dari peminjaman dari koleksi di I believe BI Jateng gitu Pak Selamat gimana Pak Selamat ya gue jelas Mbak Mela terima kasih banyak penjelasannya terima kasih Pak Selamat terima kasih Pak Selamat lalu selanjutnya untuk pertanyaan untuk Mas Mujib ya dari Bapak Muhammad Saiful Sulawesi Selatan apakah bisa on camp Pak Saiful Oh bisa nih Assalamualaikum Pak Saiful Bapak Saiful Halo Oh gak bisa jadi Bapak Saiful bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi izin bertanya kepada Mas Mujib terkait program Library Cafe yang dipaparkan tadi ada beberapa aktivitas di dalamnya seperti talk show pelatihan komunitas dan lain-lain saat ini tengah pandemi bagaimana konsep kegiatan tersebut apakah dari beberapa kegiatan itu dilakukan secara daring dan apa sasaran apakah sasarannya juga eksternal BI terima kasih baik terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya untuk apa aktivitas di dalam Library Cafe ini sebenarnya ini masih dalam tahap pengembangan jadi yang tersedia di kami masih hanya minibar yang bisa diakses oleh internal pegawai jadi untuk aktivitas-aktivitas lain seperti talk show pelatihan komunitas dan lain itu masih dalam program pengembangan kami untuk kedepannya ketika sudah pandemi istilahnya sudah menurun dan tidak naik lagi untuk konsepnya kita masih dalam pengembangan Bapak jadi untuk kegiatan nanti masih dilaksanakan secara daring seperti talk show atau ke-dabu yang nantinya dilaksanakan tanggal 2 Desember itu kita laksanakan secara daring jadi sasarannya untuk saat ini masih hanya untuk internal pegawai jadi untuk eksternal sementara belum kita buka jadi dari awalnya mulai minibar itu nanti sasarannya diharapkan bisa diterapkan di ruangan utama perpustakaan dibuka dengan umum dan bisa dimanfaatkan oleh eksternal begitu Pak Saiful baik terima kasih Pak Mujib lalu selanjutnya ini sudah ada yang raise hand Bapak Rinaldi silakan Pak Rinaldi apabila mau bertanya baik Pak terima kasih kesempatannya saya tertarik dengan programnya Pak Mujib Asnawi dari pendiri ini untuk pembuatan KB sendiri dimana Pak itu sistemnya apakah memang menggunakan anggaran perpustakaan atau anggaran yang lain kemudian untuk manajemen KB-nya sendiri bagaimana Pak apakah memang ada yang menyediakan kopinya lalu pusatawan menyebarkan buku atau bagaimana atau memang sudah tersedia koleksi di KB itu sendiri Pak atau mungkin satu ruangan dengan KB-nya mungkin ini Mbak terima kasih Baik Mas langsung jawab ya Mbak Safira Silahkan Ya begini Mas untuk konsep di library cafe ini sebenarnya kita masih dalam tahap pengembangan ya Mas jadi ini terpisah dengan ruangan perpustakaan jadi perpustakaannya di lantai 3 sedangkan ruangan rekreasi ini ada di lantai 4 jadi sangat terpisah sedangkan kami perpustakaan hanya satu atau setelahnya single librarian ya Mas jadi tidak bisa jadi dua tempat itu ya satunya di mini cafe satunya di perpustakaan di ruangan utamanya di ini anggarannya saya ketika masuk di perpustakaan sini baru bulan Maret kemarin jadi masih baru sekitar 10 bulan untuk mini bar tersebut sudah tersedia anggarannya sudah apa disediakan dari waktu pembangunan itu seperti coffee maker sudah tersedia coffee potnya juga sudah tersedia jadi pegawai tinggal membuat sendiri secara mandiri tidak ada yang melayani jadi maupunnya juga mudah dan dari ide kami ini harapannya nanti dari mini bar yang ada di lantai 4 ini bisa diterapkan di ruangan utama perpustakaan jadi dalam tahap pengembangan Mas Rinaldi ini terima kasih Pak kami penasaran memang dengan kebijakan ini karena sangat langkah sedari terima kasih Pak Sama-sama Mas Rinaldi Baik selanjutnya tadi ada pertanyaan dari ini dari Mbak Oni saya on cam kan ya boleh Mbak Oni langsung bicara Mbak sebentar Mbak Syafira oh ya baik pertanyaannya untuk Ibu Nurcah ya halo Ibu salam kenal jadi pada saat melayani terkait penelusuran atau pencarian informasi langkah dan strategi apa yang dilakukan agar para pustakawan bisa handal seperti itu mungkin pertanyaan saya cukup sekian terima kasih terima kasih silahkan dijawab baik terima kasih Ibu Mbak Norwani Albasid salam kenal Mbak Norwani nah begini kalau langkah apa yang harus ditemukan supaya ketika proses pencarian cepat oleh pustakawan kami oleh Mbak Dwi pustakawan kami yang handal ini saya rasa Mbak Dwi pasti tahu misalkan isi-isi perpustakaannya apa saja seperti misalkan kita secara pribadi pasti lebih tahu isi lemari kita apa misalkan baju putih kita ada di mana warna merah ada berapa macam pasti Mbak Dwi untuk mengetahui itu dengan salah satunya adalah dengan stock of name buku perpustakaan dengan begitu dia tahu koleksinya juga kemudian juga Mbak Dwi nanti dia pasti akan sering mungkin menoto-noto lagi buku perpustakaan termasuk di stock of name termasuk juga dari segi cyber library sistemnya itu dengan semakin sering membuka-buka dengan sering berinteraksi dengan sistem mungkin Mbak Dwi lebih mengenal isi perpustakaannya ayo Mbak Dwi langsung disampaikan iya terima kasih Mbak Nur benar apa kata Mbak Nur Ibu Nur jadi kita itu selain stock of name kan stock of name kita sering memperhatikan oh buku-buku ini kita ada kita secara tidak langsung kita hafal oh buku ini kita aja juga nih jadi kalau misalnya kalau kita mau beli buku di Gramedia lihat covernya aja kita udah bisa oh ini ada ini udah jadi gak kita ambil jadi selain itu saya sih juga sering buka-buka jurnal online jurnal yang dilanggan oleh KP jadi jurnal-jurnal yang kayak G-Trust ProQuest segala macam karena dari situ seringkali pegawai-pegawai yang sedang mengikuti Sesmabi Sesmubi Sestabi bahkan KPP itu seringkali meminta learning insight atau learning jurnal di perpustakaan sehingga kita juga sebagai pustakawan terbiasa untuk membuka jurnal-jurnal online yang telah dilanggan KP itu dan itu sangat membantu seperti kata pepatah ya bisa karena terbiasa mungkin gitu ya mbak ya terima kasih baik gimana mbak Oni jawabannya mantap terima kasih sangat tercerahkan sekali terima kasih ibu terima kasih mbak Dwi terima kasih mbak Oni lalu selanjutnya kita lihat pertanyaan dari mas Rizky Agus SLO mas Rizky Agus bisa on cam mas boleh bertanya langsung apa mau di jawab mau dibacakan ya baik sebentar mbak ya baik ditunggu menang aja ya 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 mohon izin bertanya surah saya terkegarnya ya mbak jelas mas untuk mbak Mela dan mbak Anteng ya dari Pustakawan BI Jateng kalau saya amati dari pemopatan tadi bahwa di Jateng ini sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang bagus gitu inspiratif dan rutin gitu nah saya ingin tahu kalau di Purpus BI Jateng itu memiliki berapa pengelola perpustakaan atau tepatnya perpustakawannya itu ada berapa terus kemudian saya tadi juga cek-cek sosial medianya Instagram itu konten-kontennya bagus sih nah itu saya ingin tahu juga yang membuat konten itu dari perpustakawan sendiri atau gimana dan sistemnya apakah itu memiliki jadwal jadwal posting konten ya itu nah itu aja terima kasih silahkan Mbak Meliang Mbak Anteng langsung dijawab ya Mbak makasih Mas Rizky Akus salam kenal Mas untuk IG ini isinya kontennya itu dari kita Mas tapi untuk desainnya kita itu ada multimedia expert dari KPBI Jateng itu sendiri jadi kita membuat isinya itu nanti apa aja terus nanti yang desainkan dari teman dari multimedia expert itu sih Mas untuk jadwal kita membuat jadwal untuk satu minggu sekali kita rutin mengupdate books of the weeks untuk yang lainnya itu kalau misalnya kita belum ada ide mau posting kita biasanya repost dari IG-nya perpustakaan kantor pusat yang penting itu konsisten buat nge-posting fix di Instagram sih Mas kalau saran saya gitu kalau misal belum ada multimedia expert dulu kita memakai aplikasi yang gratis Mas kayak Canva terus kemudian PixArt kita manfaatkan aja kalau isinya mau diisi apa kita ngambil buku aja sih Mas dari rak-rak gitu kan mungkin kayak quotes-quotes dari penulis atau mungkin kayak kita ngutip dari penulis-penulis kayak Firsah Besari atau dari Terelie itu kan bagus-bagus itu Mas kata-katanya itu kita jadikan konten aja Mas di Instagram terus kalau mau kelihatan lebih aktif kelihatan lebih aktif apa yang namanya kita ngadain acara quiz Instagram kayak gitu Mas pertanyaannya yang simple aja sih tentang kebang sentralan terus kita mix juga sama pertanyaan umum misal kayak tema kepahlawanan gitu hari pahlawan gitu mungkin kalau hari Kartini kita ambil hari Kartini gitu kalau saran saya sih Mas kalau Instagram biar kelihatan bagus dan menarik itu konsisten konsisten buat mengupdate-update di Instagram itu aja sih Mas untuk desain nanti bisalah pakai aplikasi-aplikasi yang gratis itu yang nggak berbayar gitu sih Mas gitu gitu sih Mas Rizky gimana Mas ya makasih terasa banyak untuk yang pengelola tadi Mbak ustakawanya di Jateng di Jateng perpustakaannya ada dua Mas saya dan Mbak Mela ini Mbak Mela udah dari tahun 2012 eh dari tahun 2013 Mas di perpustakaan KPW Jateng ini lama ya Mas kalau saya dari tahun akhir tahun 2018 menemani Mbak Mela jadi kita double apa sih double kita berdua sih gitu sih Mas tapi untuk sosial media itu yang megang dari dari kita pustakawan sendiri berdua gitu ya Mbak pustakawan sendiri jadi intinya isi dari sosial media itu apa nanti kita ajukan ke kepala perpustakaan kita Mas jadi ini kita mau update ini nih Mbak gitu kita minta persetujuan dulu pasti pasti kita minta persetujuan dari beliau setelah itu setuju terus desainnya dibuatkan sama multimedia expert gitu dulu sebelum ada multimedia expert kita pakai kanva kok Mas buat desain-desain itu cuman karena ada multimedia expert ya kita memanfaatkan bukan memanfaatkan sih karena desain beliau lebih baik itulah Mas otentik lebih original gitu jadi kita minta tolong ke multimedia expert gitu sih Mas gitu gitu Mas ya oke saya kira kerajaan Mbak sudah ya cukup menjawab dan kegiatan-kegiatannya cukup inspiratif sih bagi Solo ini saya kebetulan oh ya selam-selam mbak saya meski itu yang di Solo baru aja baru berjalan beberapa waktu disini dan baru bener-bener di Solo ini mau dikembangkan gitu ke depan dan pengen ngajuin akreditasi juga kalau udah Insya Allah tahun depan jadi perlu juga selain nanti fasilitas terpenuhi sudah baik kita kan juga perlu kegiatan kegiatan dan saya butuh ide-ide kayak gini dari teman-teman ya kira itu aja terima kasih atas jawabannya sama-sama Mas semoga ah ya Mas amin amin sama Mas condro kan oh iya kenal disini ada Pak Putut juga Pak Putut katanya dulu dari Semarang iya dulu dari Semarang itu pengunjung terajin itu Mas terajin banget buat baca buku dan minjem buku Pak Putut itu kayaknya beliau itu perpustakaan berjalan sih menurut saya semua buku itu udah dibaca loh Mas oh keren keren iya iya ya terima kasih terima kasih lagi izin bertanya ke Mas Mujib dalam program Library Cafe seperti ini apakah pernah kerjasama dengan UMKM kopi jika pernah seperti apa kerjasama dengan UMKM kopi yang dilakukan apakah berupa pemajangan atau penjualan produk atau sampai sharing bagaimana respon dari pengunjung terima kasih bisa dijawab Mas Mujib baik Mbak Safira terima kasih Mbak Ade Mai atas pertanyaannya jadi untuk kerjasama dengan UMKM seperti apa penghasil kopi saat ini masih dalam apa ya tahap perencanaan kami jadi ketika nanti sudah dikembangkan di perpustakaan ruangan utama nantinya kita akan mekerjasama dengan UMKM pastinya karena selain untuk apa ya memberdayakan UMKM juga menggunakan produk-produknya kepada pemustaka ya nanti baik kita bisa dilakukan pemajangan di library kafe begitu juga selain dipajang kita juga menyediakan kopi dari hasil produk-produk UMKM yang ada di wilayah kota Kediri untuk sampai saat ini respon pengunjung bagus di perpustakaan BI Kediri itu saja Mbak Ade terima kasih terima kasih bukan Mbak Ade mas eh mas ya itu ya ya mbak maaf iya mas Ade terus izin mengingatkan juga nih katanya berdasarkan informasi bahwa di perpustakaan Surabaya itu juga ada tema mengusung tema library cafe juga di bagian beranda ada salah satu ruang di area luarnya itu menyediakan cafe makanan minuman nanti mungkin dari Kediri bisa saling kolaborasi ya terus juga izin mengingatkan juga untuk teman-teman perpustakaan KPW yang akan melakukan renovasi ruangan jangan lupa juga karena kita kan udah punya desain standar ruang perpustakaan itu dari DPLF nanti jadi kalau misalnya mau renovasi bisa koordinasi dulu dengan DPLF sebelum perancangan desain nanti daripada udah direnovasi ujung-ujunya tidak sesuai kan mubazir bisa koordinasi dulu terus nanti kita juga ada PPT-nya terkait standarisasi ruangan perpustakaan terima kasih Mas Mujib kita lanjut lagi pertanyaannya pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Tiara Mbak Tiara bisa on cam kah Mbak tunggu sebentar oh nih sebentar ya kita oh Mbak Tiara Mbak Tiara belum di on cam Mbak kita belum bisa add spotlight tapi Mbak udah ngajukan raise hand selanjut halo Mbak Tiara belum bisa masuk kayaknya jadi saya bacakan aja pertanyaannya ya pertanyaannya promosi untuk Bu Nur Cahya untuk Jambi promosi yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca di acara Library in Action itu apa saja bisa dijawab Ibu Nur Cahya atau Ibu Dwi terima kasih ya baik promosi perpustakaan yang dilibrary in action itu ya Mbak itu bisa kita laksanakan seperti sebenarnya seperti yang telah kita laksanakan sekarang ini banyak KPW-KPW lain yang melaksanakan podcast bedah buku dengan pemateri-pemateri yang Masya Allah yang terkenal yang yang memberi motivasi yang sangat baik terus selain itu juga kita sebenarnya bisa Library in Action itu kita zoom sambil kita memperkenalkan perpustakaan kita dengan dengan mungkin membawa kamera seperti vlog gitu kita memperlihatkan ini fasilitas kita ini pelayanan kita ini karena kan untuk sekarang mereka belum bisa ke perpustakaan kita langsung jadi Library in Action itu mungkin bisa semacam kayak tour ke perpustakaan melalui zoom mungkin gitu ya mbak ya tour ke perpustakaan melalui zoom ya iya iya ibu udah lihat loh punyanya perpustakaan BI pusat yang virtual tour jadi kita gak pakai zoom sih pakai website terus nanti ada foto-fotonya jadi kita bisa ngelihat perpustakaan KPBI itu dari rumah gak harus dari mungkin kurang lebih seperti itu ya iya benar seperti itu baik lalu kita selanjutnya kita lanjutkan lagi ya pertanyaannya masih banyak ternyata ini kita mau bertanya dari mbak siapa ya ini tadi mbak Heni Heni BDL Bandar Lampung ya mbak Heni bisa on cam mbak oh dia gak bisa berarti kita kita omongin aja ya ini untuk mbak Anteng dan mbak Melia izin bertanya untuk mbak Anteng saya Heni pustakawan BI Lampung kemarin kami akreditasi ada poin tidak kami penuhi yaitu lemari katalog boleh saya di-share untuk lemari katalog di perpustakaan mbak Anteng atau teman-teman lainnya untuk perubahan ke depannya oh iya izin mbak untuk pustakawan di perpustakaan BI sendiri yang berapa ya yang mengelola terima kasih boleh dijawab mbak Anteng oke mbak saya jawab untuk lemari katalog ya mbak ya atau gimana mbak lemari katalog dan juga berapa pengelolanya oh iya baik untuk pengelola perpustakaannya pustakawan kami ada dua mbak lalu untuk lemari katalog itu memang kami masih ada tapi sudah tidak kami update isinya karena memang sudah tidak relevan lagi di kondisi sekarang pakai lemari katalog ya tapi kami sudah pernah berdiskusi dengan perpusnas katanya gak apa-apa lemari katalognya tetap ditaruh di situ isinya juga masih sama masih isi-isi yang dulu gak perlu di update juga gak apa-apa karena memang itu bagian dari perpustakaan juga bisa menambah nilai pas juga diakreditasi walaupun sebenarnya sudah tidak kita gunakan lagi baik mau nambahin ada oh enggak udah kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya dari mbak Novi Palembang mbak Novi bisa bisa on cam Mbak Novi kayaknya enggak juga ya saya bacakan aja saya ingin bertanya ini oh ini untuk semua pustakawan ya saya mau bertanya pada saat melayani terkait penelusuran atau pencarian informasi langkah dan strategi apa yang dilakukan agar para pustakawan bisa handle dan kendala apa yang dihadapi pustakawan pada pasca pandemi covid dan solusinya apa terima kasih boleh ini dijawab mungkin tadi udah mbak Melia sekarang dari mas Mujib sama bu Nur Cah silahkan jelas mas Mujib apa mau diulang pertanyaannya saya jawab terlebih dahulu mbak Dwi sama mbak Nub Cah untuk apa kendala yang dihadapi pustakawan tentu saat ini kunjungan tidak seperti dulu lagi karena sempat tutup juga perpustakaannya kunjungannya sangat tidak boleh untuk keperpustakaan sebelum PPKM bulan Juli kunjungannya masih banyak sekali peminjaman juga berjalan kunjungan terus ada setiap hari rata-rata sehari ada sekitar 10 sampai 15 kunjungan jadi strategi kita ketika ada PPKM kemarin kita aktifkan layanan pesan antar buku jadi pemustaka bisa pesan buku yang mau dibinjam melalui kontak WA pustakawan dengan cara itu apa kebutuhan pemustaka bisa tercapai dengan lainan tersebut itu aja Mbak Safira selanjutnya dari Ibu Dwi atau Bu Nurcaya ada tambahan Kak baik Mbak Safira jadi pendala yang dihadapi maksudnya disini adalah pendala yang dihadapi pasca pandemi ya artinya kita sudah berada di era new normal ya di era new normal itu kemungkinan perpustakaan bisa buka tapi mungkin dengan kapasitas yang tidak sebanyak dulu gitu ya ini maksudnya seperti itu ya Mbak Safira ya iya betul apakah ada mungkin ketakutan dari pustakawan untuk datang atau bagaimana pasti ya jadi memang artinya gini kalau dari kami kendala yang dihadapinya adalah mungkin kita harus mempersiapkan mental pustakawan sendiri karena dia akan berhadapan dengan banyak orang gitu walaupun sudah melalui prokes yang ketat maksudnya masuk diukur suhu tubuhnya mencuci tangan kemudian mengisi aplikasi peduli lindung dan google form namun kecemasan itu tetap ada di pustakawan karena ketika dia harus berhubungan dengan orang banyak nah oleh karena itu nanti ke depannya pustakawan juga akan kita berikan semacam ada PMK atau bukan PMK apa namanya capacity building disitu mungkin di era new normal kesiapan dari pustakawan sendiri jadi artinya dia pun harus terbiasa tetap menggunakan masker kemudian rajin mencuci tangan artinya mengurangi interaksi langsung dengan para pemustaka kita juga kepada para yang datang pengunjung kita akan menerapkan proses artinya menjaga jarak kemudian juga bekerja sama dengan logistik untuk desinfektan jadi memang akan lebih banyak lagi aturan-aturan yang dilakukan oleh perpustakaan tapi memang kondisinya harus seperti itu new normal kemudian juga pemustaka pustakawan juga harus mengupgrade diri di bidang terkait dengan online jadi mungkin dia harus handal secara offline nantinya setengah offline dan juga secara online jadi dia harus mengupgrade dirinya sendiri terima kasih baik terima kasih ibu untuk mbak Anteng mbak Melia apakah ada tambahan ini sih mbak tadi mau jawab pertanyaan yang terkait penelusuran atau pencarian informasi itu ya mbak langkah dan strategis apa nah kalau untuk pencarian fisik kita tetap lakukan sih mbak untuk pencarian digital ya kita harus pinter-pinter buat mencari tahu link-link perpustakaan perpustakaan digital sih mbak sama jurnal-jurnal digital gitu kan ada juga IP library itu kita promosikan terus untuk terkait jurnal atau mungkin sumber informasi lain itu seperti resource perpustakaan itu kan juga bisa dimanfaatkan mbak barangkali memang pemustaka itu butuh untuk mereka mungkin mahasiswa atau mungkin pegawai atau mungkin dosen yang jelas itu selain fisik bahan pustaka tapi juga ada fisik digitalnya gitu lah mbak jadi kita ya harus buat aja daftar mengenai alamat-alamat e-resource e-resource gitu kan ada tuh mbak e-resource yang gratis dan berbayar itu bisa kita rekomendasikan ke pemustaka untuk yang langkah menghadapi pasca pandemi mungkin bisa dijawab sama mbak Mela ya mbak baik mbak untuk langkah menghadapi pasca pandemi kita sebutnya sih rebranding perpustakaan ya kita yang pertama kita siapnya dari koleksi karena alhamdulillah kita juga dapat tambahan buku-buku koleksi dari pinsnya yang rutin dikirimkan ke kami lalu kita juga akan membatasi pengunjung yang datang sehingga pengunjung juga akan aman ya karena nanti di perpustakaan tidak akan banyak terlalu banyak orang lalu juga kita juga ada alat sterilisasi buku untuk tiap buku yang telah dikembalikan oleh pengustaka kiranya itu aja mbak baik terima kasih jawabannya bagus-bagus semua izin menambahkan juga terkait penelusuran informasi betul waktu mbak Anteng kita harus banyak-banyak berjejaring dan kita punya link untuk mengakses ke jurnal lainnya yang misalnya orang lain miliki contohnya kita juga kita semua bisa untuk punya akses jurnal dari Perpusnas jadi tinggal kita buka Perpusnasnya lalu kita daftarkan gotaan perpusnas.go.id kalau nggak salah nah itu kita kalau seandainya nanti pegawai ada yang minta jurnal atasan kita minta jurnal tidak ketemu di internet of library jurnal yang dilanggar nama BI kita bisa akses jurnal yang dari Perpusna Nasional itu karena rugi kalau misalnya kita nggak punya ya kan itu juga gratis gitu boleh nanti rekan-rekan Pustakaan semua daftar di kanggotan jurnal online Perpusnas itu terus selanjutnya ada pertanyaan dari oh ada yang raise hand dari mbak Neri mbak Neri bisa on camp mbak Neri mbak Neri ya mbak Fira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal semuanya udah kenal sih cuma kita baru tetap muka lagi secara online apa kabar semuanya semoga semuanya sehat ya salam kenal juga buat bunur cahaya jadi sebenarnya cuma pengen menanggapi terus nanti ada pertanyaan juga sih yang pertama menanggapi aku suka banget dengan idenya mas Mujib yang mau membuat konsep library cafe karena kan memang itu suatu hal yang sangat unik ya mas ya kita itu adalah perpustakaan instansi perpustakaan khusus kok ya ada tiba-tiba ada cafe gitu dan memang tadi benar kata mbak Fira mungkin nanti dalam hal ini kan lagi mas di dalam proses pengembangan ya mas nanti mungkin bisa FGDA nanti mojok bareng sama KPW Surabaya ada KPW Surabaya ada Bandung juga Bandung kalau nggak salah bahkan dia di dalam ruangannya itu dia ada kayak bar juga sama kayak di Kediri bar untuk cafe itu keren banget karena nanti kan setiap kali kita mau akreditasikan selalu ditanyain apa nih kunikan kita kita punya cafe keren banget dan itu pastinya bakalan mengundang mengundang banyak pustakawan apa namanya pemustaka untuk datang ke sana keren mas nanti bisa koordinasi dengan DPLF kalau untuk pengembangan lanjutnya baik mbak kalau untuk pertanyaan ini mungkin bisa pertanyaan untuk semuanya terutama apa namanya dalam kan kita ini sebenarnya udah apa ya apa namanya udah membuat program banyak terus kita juga sudah berupaya apa namanya supaya literasi itu terus berkembang apalagi di lingkup lingkupnya bank Indonesia nah kira-kira bagaimana sih mungkin bisa kasih tips and trick ya mungkin untuk teman-teman karena kan tidak semua kita kegiatan mungkin karena kita kurang komunikasi atau apa mungkin apa namanya kita untuk dukungan dari pimpinan itu seperti apa sih kalian dalam hal membuat program kerja seperti itu dan bagaimana cara kita supaya menginformasikan kegiatan-kegiatan tersebut kepada pimpinan agar pimpinan bisa terinformasi karena tadi udah keren-keren banget semua kegiatannya mungkin itu pertanyaan untuk semuanya jadi biar bisa dapat insight lagi kepada kami terima kasih banyak salam sukses semuanya baik terima kasih saya boleh duluan ya telahkan ya ini otomatis langsung mencet aja tadi jadi kalau terima kasih Mbak Neri Hardani jadi kalau untuk pertanyaan bagaimana dukungan pimpinan terhadap pergiatan jadi pimpinan ini bisa bisa dari PBI bisa dari Deputi termasuk kejabat-kejabatnya jadi kalau dari kami sendiri untuk PBI kami kami sangat berasa beruntung karena PBI kami memang termasuk menyukai dunia membaca dunia menulis juga karena beliau sedang proses menyusun buku juga dan rencananya Desember ini sudah selesai jadi memang memiliki passion menulis dan kami sangat mendapat bukungan dan biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan kami sonding dulu secara informal kepada beliau nah kemudian baru kita maksudnya ada feedback jadi tidak serta-merta langsung F02 naik tapi ada maksudnya ada proses informal dulu ada masukan juga dari pimpinan kami maksudnya yang kami usulkan terus supaya kita sama-sama ketemu di jalan tengah juga jadi artinya kami menjalankan kegiatan kami sesuai dengan ketentuan juga dan mereka memberikan mitigasi mitigasi risikonya demikian kalau dari kami boleh selanjutnya apa mau ditambahkan dengan Budui dulu apa sudah cukup dari Jambi sudah cukup dari Jambi berarti selanjutnya antara mas Fujib Banteng Mbak Melia silahkan baik saya dulu yang jawab ya mas kalau dari kami Alhamdulillah kepala perpustakaan itu sangat concern dengan perpustakaan lalu juga kepala perpustakaan kami itu masih generasi milenial jadi ide-idenya dengan kami itu selara selama ini jadi untuk perkembangan perpustakaannya Alhamdulillah didukung juga dari pimpinan mungkin saudara bisa ditambahkan ini Mbak mau nambahin kebetulan ini juga usul dari kepala perpustakaan sebelumnya juga jadi sebelum kita ngadain acara kita itu ngadain survey jadi kita kayak bikin google form bikin form terus kita bagiin ke pegawai ini mau ngadain acara apa ini buat pegawai terus nanti kita lihat seberapa banyak pegawai yang usulkan misalnya kegiatan pedang buku atau mungkin Instagram jadi nanti dari itu kita ajukan kepimpinan ini lho Pak ini apa yang pemustaka kita inginkan jadi bisa kalau menurut saya survei itu benar-benar benar-benar efektif banget benar-benar membantu jadi nanti kita punya program kerja terus bisa kita jalankan sesuai sama apa yang diinginkan sama pemustaka gitu itu Mbak tambahin Mbak merah lagi nggak ada sih Mbak itu aja baik langsung ya Mbak Safira silahkan Mas Mujib ya baik untuk tips-tipsnya ketika saat ini ketika saya masuk di perpustakaan BI Kediri mungkin ada beberapa yang belum terlaksana seperti koleksi apa Adi Lebrari kita masih kosong belum ada isinya kemudian kami mengkomunikasikan kepada pimpinan bahwasannya ini ada aplikasi Ibu untuk perpustakaan digital yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka selain berkunjung perpustakaan sehingga dengan usulan dari kami perpustakaan dan juga teman-teman akhirnya di ACC untuk pengajuan penambahan koleksi ini pada bulan ini insyaallah sedang naik M02-nya sehingga bisa mendukung program perpustakaan ke depan jadi ada beberapa yang perlu terus dikembangkan dari perpustakaan termasuk tadi Ibu Lebrari dan juga Pagiatan-Lan yang belum terlaksana di perpustakaan itu aja Mbak Neri Hai terima kasih jadi dapat insight nih tandanya dari Semarang tandanya kita bikin kayak apa namanya questionnaire dulu ya kayak apa namanya review-review dulu lah kegiatan apa yang mau dibuat terus baru kata itu menurut Cahaya kita PDKT ya kepada pimpinan baru membuat M02 makasih banyak atas insight-nya tips dan trik-nya sukses selalu semuanya terima kasih Mbak Dhani selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari Mbak Sofia Mbak Sofia bisa di on cam kah Mbak Sofia silahkan Mbak Sofia oke terima kasih salam kenal semuanya mohon izin pertanyaan untuk perwakil ketiga perwakilan kan jadi Sofia itu mau nanya ada program unggulan apa gitu yang bisa meningkatkan pemustaka datang ke perpustakaan lagi baik internal maupun eksternal kalau misalnya eksternal udah bisa diizinkan oleh pusat kan untuk bisa datang lagi pemustaka pemustakanya ada program unggulan seperti apa ya boleh di sharingkan dan terus yang kedua bagaimana dengan konsep library cafe sama library lounge itu jadi kira-kira boleh menurut kalian boleh apa enggak di perpustakaan itu bawa makanan atau minuman gitu jadi tolong disertakan sama dampak negatif dan dampak positifnya terima kasih terima kasih Mbak Sofia ya silahkan siapa yang mau menjawab duluan saya Mbak oh silahkan Mbak ya ini Mbak kalau terkait program unggulan tadi yang kita paparkan materi kita itu udah masuk ke seluruh program unggulan KPW jateng sih Mbak untuk nanti pasca pandemi kalau memang sudah ada kunjungan itu tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Mela nanti kita mau ngadain rencananya mau ngadain di branding perpustakaan gitu sih Mbak jadi kayak membuka lagi nih perpustakaan dengan progress gitu sih Mbak mungkin mau ditambahin sama Mbak Mela ini lebih ke kesiapan kita aja sih Mbak jadi nanti seperti kita akan apa ya mungkin untuk open house kali ya jadi kita akan menawarkan hal-hal baru lagi di perpustakaan apa aja sementara sih masih kita komunikasikan dengan pimpinan jadi mohon maaf belum bisa kami share juga di sini ke programnya baik-baik terima kasih selanjutnya ada yang mau menjawab eh satu lagi tadi yang masalah library cafe tadi itu belum ditanggapin oh ya untuk Mbak Sofia terima kasih pertanyaannya untuk program mengulang kami karena kami juga masih baru untuk bulan-bulan ini kita masih fokus pada pengolahan bahan pustaka jadi masih banyak koleksi yang belum di input di cyber library sambil kita merancang program-program seperti acara bedah buku yang akan dilaksanakan dan juga talk show nantinya jadi masih terus kita menggendakan untuk kegiatan yang lainnya sementara ini kita masih fokus kepada pengolahan bahan pustakanya untuk cafe library ini konsepnya untuk pemustaka bisa datang ke perpustakaan bisa membuat kopi sendiri karena sangat simple sebenarnya karena ada coffee maker yang single itu ya single jadi tidak perlu bantuan dari apa ahli kopi atau tukang kopi gitu ya jadi bisa membuat sendiri untuk kebolehan kita makan dan minum di perpustakaan kita tidak kaku-kaku sekali ya kepada pemustakaan yang datang jadi di perpustakaan banyak sekali yang pelatihan seperti zoom seperti pas ada pendidikan gitu ada yang sangat apa sering berkunjung ke perpustakaan jadi adanya tidak hanya membaca saja dan mereka juga bisa minum bisa makan di perpustakaan asalkan apa ya dipersihkan sendiri gitu ya tidak terus meninggalkan sampah yang membuat kotor perpustakaan jadi selama ini masih aman masih aman untuk buku juga masih aman tidak ada yang ketumpahan kopi atau bagaimana jadi sampai saat ini masih aman Mbak Sofia bagaimana Sofia sudah jelaskah mungkin ada tambahan dari BI Jambi ya Mbak boleh silahkan jadi kalau program program unggulan untuk kedepannya itu kalau untuk internal eksternal mungkin kita mengunggulkan yang terkait dengan digitalisasi seperti yang tadi kita jelaskan kayak Google Form segala macam dan sesekali juga mungkin nanti kita buat bedah buku secara online atau sesekali secara offline mungkin gitu selain itu kalau untuk internalnya mungkin kita bisa membuat reward peminjam buku terbanyak gitu mungkin gitu ya Mbak Ea terima kasih oke Bu Bu Nurcaya ada yang mau ditambahin ada yang mau ditambahkan oh sudah sudah cukup tadi dari Mbak Dili baik bagaimana Mbak Sofia ada yang mau ditanyakan lagi ini aku masih penasaran dong satu lagi ya ya silahkan gak apa-apa kok dari itu kan baru tanggapan dari masnya tadi nah gimana kalau dari Mbaknya mengenai boleh atau enggaknya makan di perpustakaan itu jadi sepakatnya gimana boleh di sharing enggak halo Mbak mau sharing ya kalau kita sih boleh-boleh aja sih Mbak soalnya kita di setiap sudut ruangan ada ini sih tempat sampah terus juga cleaning service-nya itu rajin buat bersihin kalau makan minum kami tetap perbolehkan sih Mbak gitu aja biar gak sepet juga sih pemustakanya kasihan kan maksudnya kita juga kerja juga sambil makan minum jadi ya kalau masalah makan minum yang penting gak tumpah aja sih Mbak gak sampai kotor gak sampai gak makanan yang berat ya Mbak maksudnya itu kayak makanan ringan minuman senek kayak gitu gak apa-apa gak yang nasi goreng bakso itu enggak tapi kalau makanan ringan senek itu umumnya lah Mbak umumnya itu gak masalah terus juga jangan sampai mengotori mengotori buku gitu sih Mbak gitu intinya kan bekas makanan itu gak sampai kena buku-buku kita karena nanti bekasnya itu kan bisa merusak bukunya kita ya yang pasti ya dikasih tau aja sih Mbak boleh makan minum asalkan gak mengotori gitu soalnya udah ada tempat sampah juga gitu sih Mbak segi ya terima kasih itu kalau di bubble gak boleh ya Mbak iya soalnya begitu saya datang tuh ada yang kayak gini kan jadi bingung no food or drink for me oke gak boleh gak boleh sama sekali ya Mbak Melah makanya kalau misalnya memang banyak negative impactnya jadi mungkin Sofia gak pake yang kayak begini lagi soalnya kan saya tau Sofia kalau di perpustakaan di daerah kota kan kayak gitu gak ada masalah dia dengan masalah library lounge atau library cafe ini gitu oke 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 terima kasih Sofia sudah sudah jelas mbak Sofia ya jelas Mbak terima kasih banyak ya Alhamdulillah sudah selesai sesi tanya jawab kita pada hari ini sudah pukul jam 11.30 juga terima kasih kepada para presenter yang telah sharing knowledge dan juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan para peserta mudah-mudahan jawaban dari para presenter tadi setidaknya dapat mewakili rasa keingin tahuan kita tentang bagaimana peran pustakawan dalam upaya meningkatkan minat baca di era pasca pandemi COVID-19 selanjutnya mohon perkenan kepada ketiga presenter untuk memberikan closing statementnya masing-masing mulai dari Mbak Anteng dan Mbak Melia silakan Mbak closing statementnya mungkin singkat aja ya Mbak buat teman-teman pustakawan tetap semangat dan berikan layanan terbaik untuk pemustaka jadilah pustakawan yang berliterasi sehingga kita bisa meliterasi dengan baik ya Mbak terbiasa Mbak Melia ada mau ditambahkan ide Mbak sama Anteng gak boleh Mbak gak boleh Mbak bagaimana Mbak Melia sama sama Mbak intinya tetap semangat aja teman-teman kita oke selanjutnya ke Mas Mujib gimana Mas Mujib closing statementnya baik Mbak Safira dan teman-teman pustakawan dimanapun berada perpustakaan bagikan organisme yang selalu tumbuh sebagai sumber informasi perpustakaan harus mampu melakukan perubahan-perubahan dan terus dikembangkan sesuai perkembangan teknologi informasi yang tersedia sehingga mampu bersaing dengan sumber informasi lainnya Library Cafe ini bisa menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan sehingga dapat meningkatkan citra perpustakaan dan baca tetap semangat dan salam literasi salam literasi baik selanjutnya kita ke KPW Jambi Mbak Dwi atau Ibu Nur Cahya closing statement baik closing statement pada siang hari ini yaitu perpustakaan diharapkan dan putus Bu suaranya Bu mohon maaf jadi di wadah halo Ibu Dwi maaf Bu terputus boleh diulang Bu oh iya sudah jelas sekarang Bu sudah oh iya statement akhirnya akhirnya maaf maksudnya statement akhirnya akhir yaitu perpustakaan diharapkan dapat menjadi wadah bagi semua kalangan untuk mencari segala informasi yang kredibel perpustakaan Bank Indonesia sendiri harus terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi dengan cara perpustakaan mengupdate diri karena di era digital perpustakaan telah bertransformasi bukan hanya penjaga buku tapi telah menggeser menjadi trainer bagi pemustaka tetap bekerja dengan hati dan berikan layanan terbaik kepada semua pemustaka terima kasih baik terima kasih izinkan saya juga sedikit merangkum presentasi pustakaan bagi pada pagi hari ini jadi disini intinya dari awal tadi Mbak Melia Mbak Anteng Mas Mujib Bu Nur Cahya dan Bu Dwi bahwa perpustakaan itu diharapkan untuk selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaik guna apa guna untuk memberikan layanan yang terbaik untuk pemustakanya dengan sesuai dengan saat ini saat ini kan kita sedang era pandemi maska pandemi nah kita pun juga harus berkembang sesuai dengan apa yang tadi Bu Dwi bilang menyesuaikan kondisi pada saat maska pandemi ini jadi kita update diri kita jangan hanya belajar ilmu itu-itu saja tapi kita harus juga lebih proaktif sebagai pustakawan kita lebih proaktif kepada pemustaka walaupun kita tidak bertetap muka tetapi kita tetap bisa untuk melayani mereka caranya bagaimana caranya kita lebih melek ke teknologi dan digital dan juga kita juga bisa menyentuh malah ibaratnya dengan adanya teknologi ini kita bisa menyentuh para pemustaka itu justru lebih jauh karena kayak Instagram atau media sosial dan lainnya itu bisa lebih jauh gitu loh jangkauannya seperti tadi inovasi-inovasi yang diberikan Mbak Melia Mbak Anteng terkait giveaway dan juga sosmed terkait webbinar dan lainnya dan juga untuk pasca pandemi ini juga tadi untuk menarik para pemustaka agar mereka senang walaupun mereka tetap takut dengan kondisi pandemi ini mereka juga agar mereka tetap bisa datang ke perpustakaan secara fisik seperti yang tadi Mas Mujib bilang untuk menambahkan fasilitas di perpustakaan seperti library cafe tadi tapi tetap tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan intinya tetap memberikan layanan yang terbaik bagaimanapun itu kondisi kita di sekitar walaupun sedang pandemi terima kasih tidak terasa tibalah di pengunjung acara terima kasih kepada Mbak Anteng Mbak Mela Mas Mujib Ibu Nur Cahia dan Mbak Dwi pada para presenter paper yang telah berkenan untuk knowledge sharing memaparkan materinya dengan baik sehingga dapat menambah ilmu kita semua dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut serta hadir dan turut berpartisipasi aktif selama acara berlangsung mudah-mudahan hari ini kita dapat menambah pengetahuan serta pemahaman kita semua untuk tetap berkarya di perpustakaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi selesai sudah acara pada hari ini tapi jangan lupa juga untuk mengikuti acara akhir Festival Asah Kreasi Pustakawan Bank Indonesia esok hari Jumat 25 November 2021 pukul 9.00 presenternya adalah Setian Kristanto KPBI Provinsi D.I.E. Yogyakarta dengan judul Pustakawan BI di era digital 4.0 dan pasca pandemi COVID-19 lalu ada Siti Hashina Nurul Widat KPBI Provinsi Banten dengan judul Penerapan Mobile Teknologi sebagai optimalisasi layanan perpustakaan di era new normal wah ini yang besok nih benar-benar teknologi semuanya kayaknya penting untuk kita tonton jadi jangan lupa besok untuk ikut di Bitly ini lagi bitly bitly slash ftppbi 2021 jam 9 hari Jumat baik sampai jumpa kembali di acara esok hari saya selaku pemandu acara minta maaf apabila selama acara ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk menimba ilmu kami tutup acara pada hari ini selamat sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih mbak 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 terima kasih terima kasih terima kasih